Suara panas terdengar. Dengan Zua Wen sebagai pusatnya, suhu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Udara di sekitarnya terkoyak dan menguap. Merasakan suhu yang meningkat pesat, Suliang mengerutkan kening. Namun, dia tidak berhenti bergerak maju. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah di udara dan bergegas menuju Zua Wen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tombak naga hitam mengeluarkan kabut energi hitam yang tak ada habisnya. Itu menembus udara dan langsung mencapai dada Zua Wen. Ledakan Ketika tombak naga hitam berada sekitar 10 kaki di depan dadanya, tubuh Zua Wen bergerak tanpa angin. Gelombang-gelombang udara seperti badai yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, api biru dan hijau berputar dari kaki Zua Wen dan menutupi seluruh Zua Wen. Bang Saat tombak naga hitam mendekat, percikan api biru dan hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Murid Suliang menyusut. Saat tombak naga hitam bersentuhan dengan api dua warna, rasanya seperti menusuk baja yang tidak bisa dihancurkan. Ia tidak dapat bergerak maju bahkan setengah inci. Api macam apa ini? Itu benar-benar dapat memblokir Black Dragon Halbert. Melihat api dua warna yang mengelilingi Zua Wen, wajah Zua Wen menjadi sedikit serius. Dia merasakan kekuatan api dua warna yang aneh ini samar-samar berada di atas api bumi. Ledakan Api dua warna itu tiba-tiba menyusut. Dari api yang berputar, pilar api seperti naga menyembur keluar dan langsung meledak ke arah wajah Suliang. Huh! Mendengus dingin, Suliang tidak takut. Dia menjentikan tangan kanannya dan tombak naga hitam berubah menjadi banyak bayangan hitam dan meluncur ke pilar api dua warna. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Yang mengejutkan Suliang adalah tombak itu sepertinya meledak ke gunung yang mengjulang tinggi. Itu berat dan stagnan. Berdebar, berdebar, berdebar. Mundur selusin langkah, Black Dragon Halbert tiba-tiba berhenti di tanah. Wajah Suliang menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka api dua warna yang dikeluarkan oleh Zua Wen begitu kuat. Jaring antara ibu jari dan telunjuknya masih mati rasa. Ledakan Kedua pilar api itu menghilang dan sesosok tubuh kurus berjalan keluar perlahan dari pilar api. Dia menatap Suliang dan berkata, Saya mendengar bahwa Anda adalah jenius kedua dari keluarga Markis Baicuan. Apakah hanya ini yang Anda punya? Mendengar ini, wajah Suliang langsung menjadi gelap. Jejak kemarahan muncul di matanya saat dia dengan dingin mendengus. Anak nakal yang sombong, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu lebih unggul. Saat dia berbicara, Suliang memegang tombak naga hitam secara horizontal dengan kedua tangannya. Kaki kanannya menginjak tanah, dan aura menakutkan keluar dari tubuh Suliang. Pembunuhan terakhir naga hitam. Bocah, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan raungan pelan, ujung kaki Suliang menginjak tanah. Dengan suara, suosh, seluruh tubuh Suliang menyapu seperti naga yang berenang. Permukaan tombak naga hitam terus-menerus mengeluarkan kabut hitam pekat yang menakutkan, menyelimuti Suliang dan tombak sepenuhnya. Aduh! Dalam sekejap, kabut hitam memenuhi udara kemanapun Suliang lewat. Raungan naga yang bergema meledak di udara seperti petir, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Di dalam kabut hitam, Suliang berubah menjadi naga hitam besar dan menerkam menuju Zuawan. Mata Zuawan menyipit. Dengan hentakan kakinya, api dua warna yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi dinding api dua warna di depannya. Panas yang melonjak tak henti-hentinya membakar ruang di sekitarnya, hampir merusaknya. Tidak ada gunanya. Kekuatan pembunuhan tertinggi naga hitam milikku sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator puncak alam kaisar tertinggi. Api dua warna milikmu memang sangat kuat, namun itu hanya sebanding dengan serangan dari seorang kultifator puncak alam kaisar tertinggi. Titik. He he, pecahkan untukku. Suliang mencibir. Naga hitam besar itu menghantam dinding api di depan Zuawan seperti pisau panas menembus mentega. Zuawan, pergilah ke neraka. Kamu sudah cukup mampu memaksaku menggunakan Black Dragon Ultimate Kill. Namun, ini sejauh yang Anda bisa. Dinding api runtuh sedikit demi sedikit. Sosok Zuawan segera muncul sekitar 3 meter jauhnya. Kepala naga besar yang diubah oleh Suliang tiba-tiba meraung. Rahangnya yang menganga, setinggi manusia, tanpa basa-basi menelan Zuawan. Tidak. Tak jauh dari situ, Hong Lian juga pernah menyaksikan pemandangan ini. Wajah cantiknya berubah pucat pasi. Kekuatan pemusnahan naga hitam Suliang telah melampaui ekspektasinya. Kekuatan naga hitam itu sudah melampaui kekuatan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua, dan kekuatan naga hitam itu sedikit mendekati kekuatan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Dia bisa merasakan bahwa naga hitam besar itu begitu kuat sehingga bisa melahap seorang kultifator puncak alam kaisar tertinggi. Meski kekuatan Zuawan luar biasa, Hong Lian tidak percaya Zuawan bisa bertahan lama di bawah serangan naga hitam. Apakah serangan yang sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi sangat kuat? Tatapan Zuawan tenang. Dia mengambil langkah ringan ke depan dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia mengulurkan tangan kanannya, nyala api aneh berwarna merah darah melingkari lengan Zuawan. Garis-garis darah yang menyeramkan muncul di kulit lengannya yang terbuka. Garis darah itu seperti pembuluh darah hidup. Secara bertahap menyebar dari tangan kanan Zuawan ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, suhu di sekitar Zuawan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Di dalam naga hitam, Su Liang segera mencibir saat melihat Zuawan hanya mengulurkan satu tangan. Anak ini pasti sudah mati. Dia sebenarnya menggunakan tangan kanannya untuk melawan. Dia hanya mendekati kematian. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Saat naga hitam itu bersentuhan dengan tangan Zuawan yang terulur, naga itu langsung terhenti. Pupil mata Su Liang mengerut saat dia menyadari bahwa naga hitam itu roboh sedikit demi sedikit dari kepala hingga ekor. Buk-buk-buk. Naga hitam itu dimusnahkan dalam sekejap, dan gelombang kejut yang kuat menyebar seperti riak. Su Liang mengerang teredam dan mundur beberapa lusin langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar mengambil Black Dragon Killku dengan tangan kosong dan bahkan mematahkannya. Su Liang meletakkan tangan kanannya di dada sambil menatap pemuda di depannya dengan kaget. Pada saat ini, Zuawan juga terpaksa mundur selusin langkah karena serangan balik yang sangat besar. Namun, tubuh fisiknya terlalu kuat. Dengan menggoyangkan ototnya, dia berhasil mengimbangi serangan balik yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun teknik tempering tubuh batu giok hanyalah teknik tempering tubuh tingkat surga, Zuawan telah mengembangkannya dengan sempurna. Tubuhnya sekuat baja. Ketika Zuawan berhasil menembus tingkat ke-7, bunga api telah bermutasi dan menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan tubuhnya menjadi semakin tidak normal. Ini adalah penampakan api berwarna merah darah. Setelah berkultivasi ke tingkat ke-7, tubuh Zuawan jauh lebih kuat daripada kultivator biasa yang berkultivasi ke tingkat ke-7 teknik tempering tubuh batu giok. Dia benar-benar mampu menghadapi kultivator realem kaisar tertinggi roda kedua. Tidak jauh dari situ, Hong Lian bahkan lebih terkejut dari Su Liang. Dia secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya pemusnahan naga hitam, tetapi Zuawan telah menangkapnya dengan tangan kosong. Tubuh yang sangat kuat, hanya kekuatan fisiknya saja yang sebanding dengan kultivator realem kaisar tertinggi roda kedua. Wajah Su Liang tenggelam, kekuatan Zuawan telah melampaui ekspektasinya. Dia jelas hanya rakyat jelata dari kota tingkat rendah, tapi dia sebenarnya punya begitu banyak kartu truf. Su Liang, jika kamu punya jurus lain, silakan gunakan. Jika tidak, kamu bisa pergi menemani Sukian dan dua lainnya. Ekspresi Zuawan dingin, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan api merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Api merah darah di sekitarnya bersiul di udara seperti badai, membentuk kepalan besar berwarna merah darah. Zuawan, jangan terbawa suasana. Su Liang sangat marah saat mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah Zuawan dan maju selangkah, menghindari tinju besar berwarna merah darah milik Zuawan. Kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Dengan mendengus dingin, sayap petir Zuawan membuka dan menutup di belakangnya. Dia berubah menjadi bayangan petir yang cepat dan langsung tiba di depan Su Liang. Tinjunya yang berwarna merah darah tanpa ampun meninju dada Su Liang. Su Liang baru saja menghindari tinju berwarna merah darah itu. Dia tidak menyangka Zuawan akan menyerangnya secara langsung, jadi dia sama sekali tidak siap. Saat ini, Zuawan dekat dengannya. Dia sepertinya kehilangan akal karena ketakutan. Dia mendorong dengan kedua tangannya dan cahaya kemasan meledak di depannya, membentuk penghalang emas. Gemuruh. Tinjunya menghantam penghalang emas. Cahaya kemasan mengalir dan meledak ke segala arah. Penghalang itu langsung hancur sedikit demi sedikit. Tinjunya menembus penghalang emas seperti pisau panas menembus mentega dan akhirnya mendarat di dada Su Liang. Puff. Wajah Su Liang memucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya langsung jatuh dari langit seperti daun layu. Su Liang adalah orang yang berpengalaman. Ketika dia sudah dekat dengan tanah, pinggangnya berputar aneh dan kakinya menendang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, dia menciptakan kekuatan mundur di tanah dan mendarat dengan ringan. Wajah Su Liang sangat pucat saat dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Zuawan, kamu benar-benar hebat. Kamu telah memaksaku sampai sejauh ini. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak layak disebut jenius kedua dari Marcus Mansion. Su Liang meraung dengan suara rendah seperti binatang buas. Dia mengulurkan jarinya ke dalam kehampaan dan gelombang kiprimordial yang melonjak mengembun di kehampaan di belakang Su Liang. Meninggal dunia. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan dan sebuah jari hitam besar yang panjangnya ratusan kaki tersapu dari celah tersebut. Itu seperti gunung besar dan langsung turun ke hutan. Dalam sekejap, langit berubah warna. Su Liang benar-benar menggunakan jari bayangan dunia bawah. Zuawan, kamu harus berhati-hati. Jari bayangan dunia bawah adalah keterampilan terlarang dari rumah Marcus. Ini sangat kuat. Wajah cantik Hong Lian sedikit berubah saat dia dengan cepat mengingatkan Zuawan. Jari bayangan dunia bawah. Keterampilan terlarang. Melihat jari hitam besar di langit, wajah Zuawan menjadi serius. Ini karena jari itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Aura ini sangat kuat, seolah langit dan bumi runtuh. Itu sebenarnya jari bayangan dunia bawah. Tampaknya Marcus Mansion cukup beruntung memiliki keterampilan terlarang yang begitu kuat. Jari bayangan dunia bawah cukup terkenal di zaman kuno. Jika seseorang benar-benar menguasai jari bayangan dunia bawah, kekuatan yang bisa mereka keluarkan akan sebanding dengan skill armor Kaisar Unggul. Namun, melihat gerakan Su Liang, jari bayangan dunia bawah yang dia pelajari seharusnya tidak lengkap. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Keterampilan armor Kaisar Unggul. Keterampilan terlarang yang disebut jari bayangan dunia bawah ini begitu kuat. Zuawan kaget saat mendengar ini. Kita harus tahu bahwa kekuatan skill armor Kaisar Unggul sangat menakutkan. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan seorang kultifator realem Kaisar tertinggi. Contohnya, jika seorang kultifator alam Kaisar tertinggi dengan level yang sama memiliki keterampilan armor Kaisar Unggul, maka dia akan mampu menghancurkan yang lain tanpa keahlian tersebut. 462. Apakah jari bayangan gelap benar-benar menakutkan? Zuawan bertanya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh menakutkan. Bagaimanapun, jari bayangan gelap dianggap sebagai teknik terlarang di zaman kuno. Sekarang saya tahu mengapa Suli yang ingin membunuh Honglian. Saya khawatir dia menginginkan vital yin Honglian. Suara Xiao Hei terdengar lagi. Yin penting. Zuawan bingung. Ya, metode budidaya jari bayangan gelap tidaklah biasa. Itu tidak dapat dikembangkan melalui metode biasa. Sebaliknya, hal itu membutuhkan yin primordial dari seorang wanita muda. Dengan bantuan atribut dingin dari primordial yin, jari bayangan gelap dapat menyerap energi yang sesuai dan terus berkembang dan menguat. Xiao Hei berhenti sejenak dan melanjutkan, tidakkah kamu menyadari bahwa Honglian tidak biasa. Gadis ini memiliki tubuh yin ekstrim yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Kekuatan vital yinnya sebanding dengan vital yin ratusan remaja putri. Jika Su Liang menyerap vital yin gadis ini, dia dapat langsung mengolah jari bayangan gelap ke alam lengkap. Kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Mendengar ini, Zuawan akhirnya mengerti mengapa Su Liang ingin membunuh Kinglian dan Honglian. Bagaimanapun, mereka didukung oleh lima kekuatan super di ibu kota prefektur. Menyinggung perasaan mereka bukanlah ide yang baik. Namun, Su Liang melakukannya dan bahkan membunuh Kinglian dan Honglian. Jelas sekali, vital yin dari tubuh yin ekstrim sangat menarik baginya. Zuawan, mari kita lihat apakah kamu bisa menahan jari bayangan gelapku. Su Liang memelototi Zuawan dengan ekspresi berbisa. Dia mengarahkan jari kanannya ke kehampaan dan berteriak. Jari bayangan gelap, satu jari mengejutkan langit dan bumi. Gemuruh. Jari kelam kegelapan, yang panjangnya ratusan kaki, merobek kehampaan dan langsung menuju ke arah Zuawan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur dan runtuh lapis demi lapis. Wajah Zuawan serius. Untuk pertama kalinya, dia merasakan teror dan kekuatan jari bayangan gelap. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan kanannya. Dia mendorong api darah di sekitarnya hingga batasnya dan mengembunkan tangan darah, yang panjangnya ratusan kaki, di dalam kehampaan. Kekuatannya tidak kalah dengan jari bayangan gelap. Gemuruh. Jari hitam dan tangan berdarah itu langsung bertabrakan, menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Saat riak menyebar, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, dan pepohonan di sekitarnya berubah menjadi debu dan kehampaan. Gempa susulan dari tabrakan antara keduanya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Hal ini menyebabkan Hong Lian, yang berada tidak jauh dari situ, tercengang. Dia terus mundur, menahan guncangan susulan dari gelombang udara di sekitarnya. Merusak. Su Liang meraung dan menekan dengan jari kanannya. Matanya dipenuhi kegilaan. Jari hitam di udara sepertinya merasakan emosi Su Liang. Cahaya hitam pekat meluap ke segala arah, dan kekuatannya melonjak hebat. Untuk sesaat, ia langsung menekan tangan yang berdarah itu. Yang paling. Bekas retakan muncul di permukaan tangan besar yang berdarah itu. Segera setelah itu, retakannya melebar dan tangan besar yang berdarah itu langsung dimusnahkan menjadi kehampaan. The Dark Nether Finger siap dilepaskan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ia mengendarai angin dan ombak saat turun menuju Zhuowen di bawah. Dengan erangan teredam, Zhuowen mau tidak mau mundur beberapa puluh meter. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat jari dunia bawah gelap yang bergulir ke bawah. Wajahnya menunjukkan ekspresi muram yang mendalam. Huff, kuali langit terbakar sembilan roda, buka untukku. Zhuowen tidak lagi menahan diri. Dia menamparkan tutup kuali langit terbakar sembilan roda dengan tangan kanannya, dan lubang api besar kuali langit terbakar sembilan roda langsung memuntahkan empat jenis api yang berbeda. Api berkobar guntur sembilan langit yang biru, api teratai hijau tiga ribu yang hijau, api berkobar bintang yang berwarna-warni, dan api darah yang aneh. Keempat jenis api bumi yang kuat langsung bergabung dan berubah menjadi badai api empat warna. Itu seperti pilar api yang menghubungkan langit dan bumi, langsung meledak menuju jari dunia bawah gelap di udara. Apa? Zhuowen ini sebenarnya memiliki empat jenis api bumi. Berengsek. Su Liang juga memperhatikan empat jenis api bumi yang dimuntahkan dari kuali langit terbakar sembilan roda, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kelangkaan api bumi sudah diketahui dengan baik. Sudah dianggap sangat beruntung memiliki satu jenis api bumi. Namun, Zhuowen sebenarnya memiliki empat jenis api bumi. Bagaimana ini tidak mengejutkan Su Liang? Ledakan. Badai api di atas Zhuowen secara langsung memblokir jari dunia bawah gelap. Setelah hantaman tangan darah, jari dunia bawah gelap jauh lebih redup dari sebelumnya. Sekarang karena terhalang oleh badai api, ia tidak dapat maju sama sekali. Sebaliknya, hal itu berhasil diredam oleh badai api. Dia memblokirnya. Red Lotus, yang tidak jauh dari situ, sangat terkejut. Zhuowen di depannya benar-benar memberinya banyak kejutan. Dia memiliki aliran kartu truf yang tak ada habisnya, dan masing-masing kartu lebih kuat dari yang terakhir. Dia benar-benar tidak tahu di mana batasan Zhuowen. Mungkin Zhuowen ini bisa mengalahkan Su Liang. Wajah teratai merah yang semula dipenuhi keputus asaan kini digantikan oleh harapan. Saat ini, ekspresi Su Liang sangat jelek. Pada saat yang sama, hatinya sedang kacau. Kekuatan Zhuowen telah melampaui ekspektasinya. Anak ini harus dibunuh. Kalau tidak, jika anak ini terus tumbuh, bahkan kakak mungkin tidak akan bisa menghadapi bajingan kecil ini di masa depan. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Su Liang merasa semakin terancam oleh Zhuowen. Kita harus tahu bahwa Zhuowen jauh lebih muda darinya, dan tingkat kultivasinya juga jauh lebih rendah. Namun, saat berkelahi, Zhuowen sebenarnya menekannya. Kekuatan semacam ini yang jauh melebihi tingkat kultivasi seseorang hanya dapat dicapai oleh para jenius yang sangat mengerikan itu. Namun, Zhuowen telah melakukannya. Jelas sekali, potensi Zhuowen sebanding dengan para jenius yang mengerikan itu. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Su Liang menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba melangkah maju dan mengarahkan jarinya lagi. Dalam sekejap, Yuan Qi di sekitarnya mendidih lagi. Terlebih lagi, kekuatan kali ini bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada pertama kali Su Liang menggunakan jari dunia bawah gelap. Yuan Qi di sekitarnya hampir berubah menjadi badai yang terus mengamuk dan meluap. Setelah badai api, kelopak mata Zhuowen bergerak-gerak. Dia juga merasakan kekuatan mengerikan di sekitar Su Liang. Itu adalah tanda bahwa dia akan melepaskan jurus yang kuat. Selain itu, dia mempunyai firasat bahwa gerakan Su Liang kali ini pasti akan lebih kuat daripada jari dunia bawah kegelapan. Su Liang ini sebenarnya memiliki jurus yang lebih kuat. Jari dunia bawah gelap ini sudah cukup abnormal. Ini. Zhuowen juga agak tidak berdaya. Kesulitan Su Liang agak melebihi ekspektasinya. Para jenius teratas dari lima kekuatan super memang tidak bisa dianggap enteng. Jari dunia bawah gelap, dua jari menangis hantu dan dewa. Tiba-tiba meraung, jari kedua Su Liang menunjuk kekehampaan. Di atas kekosongan di belakangnya, sebuah lubang yang lebih besar terkoyak. Dari lubang besar itu, sebuah jari hitam yang panjangnya hampir seribu kaki perlahan terulur. Anehnya, permukaan jari hitam yang lebih besar ini justru dipenuhi kabut hitam pekat. Di dalam kabut, wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar. Raungan yang mengerikan dan memekakan telinga terus bergema di area tersebut. Raungan yang menyayat hati menyebar, menyebabkan metabis dalam jarak 100 mil dari hutan gelap bergetar. Bahkan beberapa praktisi seni bela diri kuno yang lebih pemalu tidak berani mendekat sama sekali. Ini karena mereka sudah mengenali teknik terlarang jari dunia bawah gelap. Di kabupaten mungkin, hanya keluarga Markis Baicuan yang memiliki teknik terlarang tersebut. Terlebih lagi, orang-orang di rumah Markis Baicuan tidak bisa dianggap enteng. Jika seseorang tidak hati-hati, nyawanya akan terancam. Oleh karena itu, beberapa praktisi seni bela diri kuno yang berada di dekatnya menekan rasa ingin tahu di dalam hati mereka dan bersembunyi jauh. Mereka tidak berani mendekat. Di ruang terbuka dekat seribu mil tenggara hutan lebat tempat suli yang berada, seorang pria muda dengan tatapan muram berjalan perlahan. Tangan kanan pemuda itu dengan santai memainkan dua bola bundar. Ada kabut hitam aneh yang menyelimuti tubuh pemuda itu. Gelombang aura kuat terus menyebar dari kabut. Setelah merasakan kabut hitam di sekitar pemuda itu, banyak metabis di hutan lebat tampak ketakutan dan bersembunyi jauh. Hmm, aura jari dunia bawah gelap. Di rumah Markis Baicuan, selain aku, hanya kakak kedua yang memiliki teknik terlarang. Namun, di hutan gelap ini, apa gunanya kakak kedua menggunakan jari dunia bawah gelap? Tangan kanan pemuda itu berhenti dan kedua bola yang menggelinding berhenti di telapak tangannya. Segera setelah itu, pemuda itu mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya tipis, wajah dingin dan tampan muncul. Itu adalah jenius nomor satu dari keluarga Markis Baicuan, Sutian Liang. Retakan. Tangan kanan Sutian Liang tiba-tiba mengepal. Tatapannya menjadi gelap ketika dia berkata, Apa? Aura jari dunia bawah gelap menjadi dua kali lipat. Apakah kakak kedua menggunakan jurus kedua jari dunia bawah gelap? Sial. Dengan kekuatan kakak kedua, apa yang ada di hutan gelap yang mengharuskan dia membuat keributan besar? Tidak, saya harus pergi dan melihatnya. Suara mendesing. Dengan menghentakkan kakinya, Sutian Liang diam-diam menghilang dari tempatnya. Hmm, ada gerakan kedua dari jari dunia bawah gelap. Melihat jari hitam besar di langit, disertai bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Zouan sedikit berubah. Kekuatan jurus kedua jari dunia bawah gelap agak di luar dugaan Zouan. Itu jauh lebih kuat dari langkah pertama. Poci. Sebelum jari hitam besar itu benar-benar keluar dari kehampaan, Sutian Liang mengerang dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia benar-benar mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali, jari dunia bawah gelap Sutian Liang tidak disempurnakan dengan sempurna. Brengsek. Jari kedua, keluarlah untukku. Saya harus membunuh Zouan ini. Mata Sutian Liang dipenuhi kegilaan. Kekuatan langit dan bumi di tubuhnya tercurah dengan gila-gilaan. Jari hitam besar yang awalnya tertahan di kehampaan tiba-tiba meledakan kehampaan dan menghantam dengan suara gemuruh. Sepertinya tidak perlu bersembunyi. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, mustahil untuk memblokir gerakan kedua dari jari dunia bawah gelap. Mengjilat bibirnya, mata Zouan menunjukkan sedikit kegembiraan. Sejak kekuatan mentalnya menembus ke tingkat keempat, Zouan tidak menggunakan kekuatan mentalnya dalam pertempuran. Sambil berpikir, istana pil lumpur di kedalaman alisnya tiba-tiba mulai berputar. Gelombang kekuatan mental mengalir seperti air pasang, dengan Zouan sebagai pusatnya, membentuk domain transparan. Di bawah pengaruh kekuatan mental ini, Zouan melayang di bawah kakinya, perlahan melayang beberapa kaki di atas tanah. Hem, kekuatan mental, Zouan ini juga seorang master arcana. Tidak jauh dari situ, Su Tianliang memperhatikan keadaan aneh Zouan dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Namun tak lama kemudian, dia mencibir dan berkata, He he, anak ini bodoh, bukan. Arcana masters tidak cocok untuk berperang. Menggunakan kekuatan mental sama sekali tidak berguna kecuali dia adalah arcana master tingkat keempat. Su Tianliang menggelengkan kepalanya. Arcana master sangat lemah, terutama sebelum mencapai level keempat. Mereka sama lemahnya dengan manusia. Tentu saja, begitu seorang arcana master mencapai level keempat, mereka akan mengalami perubahan kualitatif. Kecakapan pertempuran mereka akan mencapai titik di mana bahkan para penggarap realem kaisar tertinggi tidak akan berani melawan mereka. Ledakan. Bumi berguncang saat Zouan melayang di udara. Kekuatan mental di permukaan tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan mental yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terwujud menjadi hembusan angin yang menakutkan. 463. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyatu, membentuk badai spiritual yang menutupi langit. Kekuatan yang luar biasa bahkan memecahkan tanah dalam radius beberapa ratus kaki, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Seorang arcanis kelas 4. Bagaimana mungkin, bagaimana anak ini bisa menjadi arcanis kelas 4? Mata Sutian Liang membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebagai putra kedua Markis dari Baicuan, dia secara alami tahu betapa langka dan misteriusnya para arcanis. Di antara mereka, seorang arcanis kelas 4 sudah cukup untuk mendapatkan status dan reputasi yang sangat tinggi di ibu kota prefektur. Bahkan ayahnya, Markis dari Baicuan, tidak berani menyinggung keberadaan seperti itu, karena kekuatan di balik para arcanis adalah arcanis guild, yang hampir tersebar di seluruh benua armor surgawi. Ada cabang dari arcanis guild di ibu kota prefektur, yang sama kuatnya dengan lima negara adidaya di ibu kota prefektur. Namun, karena arcanis guild di ibu kota prefektur sangat sederhana, tidak setenar lima negara adidaya, namun kelima negara adidaya tidak berani meremehkan keberadaan arcanis guild. Terlebih lagi, pertarungan memperebutkan menara vitalitas adalah kompetisi untuk para pejuang berbakat, dan hanya ada sedikit arcanis yang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena para arcanis yang tidak memiliki kekuatan spiritual kelas 4 akan selalu jauh lebih lemah daripada para pejuang, jadi mereka hanya akan dianiaya jika mereka berpartisipasi. Arcanis kelas 4 yang berusia di bawah 30 tahun bahkan lebih jarang lagi, itulah sebabnya arcanis guild tidak berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas. Tentu saja, budidaya ganda kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual Zwawen, dan untuk mencapai tingkat keduanya yang begitu tinggi, sangatlah jarang. Dia mungkin 1 dari 10 ribu. Berapa umur Zwawen ini sekarang? Budidaya kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat 4. Ini terlalu mengerikan. Teratai merah yang berada tidak jauh dari situ juga melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga hampir menggigit lidahnya. Setelah melontarkan kalimat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Seorang arcanis kelas 4, bahkan seluruh istana astral jade lady tidak memiliki keberadaan seperti itu. Level tertinggi hanyalah seorang arcanis kelas 3 di kesempurnaan agung. Terlebih lagi, Zwawen masih sangat muda, dan masa depannya tidak terbatas. Saat ini, telapak kakinya melayang di udara, ekspresi Zwawen dingin. Sambil berpikir, dia melambaikan tangan kanannya, dan badai spiritual di depannya bergemuruh dan memusnahkan ruang, langsung membombardir jari besar berwarna hitam pekat di atas kehampaan. Gemuruh. Jari dunia bawah gelap dan badai spiritual saling bertabrakan. Angin astral yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan ruang itu terdistorsi dan terkoyak. Lapisan-lapisan yang runtuh menyebabkan riak-riak menyebar, memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Untuk sesaat, keduanya menemui jalan buntu dalam kehampaan. Jari kelam neter telah diblokir. Ekspresi Suliang menjadi semakin jelek. Kekuatan spiritual Zwawen pada peringkat keempat telah jauh melampaui ekspektasinya. Bagaimanapun, kekuatan spiritual dari Master Arcana peringkat keempat sangatlah kuat. Bahkan kekuatan Master Arcana peringkat empat awal sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda tiga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Zwawen ini terlalu mengerikan. Aku khawatir aku bukan tandingannya saat ini. Kelopak mata Suliang berkedut ketika dia melihat jari kelam kegelapan terhalang oleh badai spiritual di udara, dan pikiran untuk mundur muncul di dalam hatinya. Jika Zwawen hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua, maka Suliang tidak akan menganggapnya serius. Namun, Zwawen juga memiliki kekuatan batin pada tahap awal alam kaisar tertinggi roda keempat. Kekuatannya sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga. Zwawen saat ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan sama sekali. Jika dia tidak mundur sekarang, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Zwawen, tunggu saja. Meskipun Anda adalah arcana master peringkat keempat, ini adalah Menara Yuanqi. Hidup dan mati Anda ada di tangan surga. Selama kamu masih berada di dalam Menara Yuanqi, bahkan jika kediaman markis dari Baicuan membunuhmu, persekutuan arcana tidak akan menyalahkan kami. Suliang menatap Zwawen dengan penuh kebencian dan mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia mencoba melarikan diri. Kamu ingin pergi? Tidak secepat itu. Tatapan Zwawen menajam. Dia menamparkan kantong kiankunnya dengan tangan kanannya, dan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Aura pedang tanpa batas, formasi asal peringkat keempat, segera berputar di sekitar tubuhnya. Saat ini, kekuatan mental Zwawen telah sepenuhnya mencapai peringkat keempat. Dia pada dasarnya bisa mengerahkan kekuatan penuh dari formasi asal peringkat keempat. Awalnya, ada tiga jurus pedang utama dalam aura pedang tanpa batas. Di antara mereka, Zwawen hanya menguasai jurus pedang pertama, tebasan pedang terbang. Namun, sejak kekuatan mental Zwawen mencapai peringkat keempat, dia langsung memahami dua jurus pedang utama terakhir dari aura pedang tanpa batas. Ini karena ketika kekuatan mental seorang arcana master mencapai peringkat keempat, pemahamannya tentang formasi asal peringkat keempat akan jauh melampaui pemahaman arcana master peringkat ketiga. Secara alami, dia akan bisa menguasai gerakannya dengan lebih mudah. Tebasan gelombang bunga jatuh Saat aura pedang tanpa batas dipanggil, Zwawen membagi sebagian kekuatan mentalnya dan mulai mengerahkan gerakan pedang kedua dari aura pedang tanpa batas, tebasan gelombang bunga jatuh. Dentang-dentang-dentang 108 harta roh dingin berbentuk pedang berubah menjadi sinar cahaya dingin di kehampaan. Pada saat ini, mereka tampak telah berubah menjadi bunga layu yang indah, beterbangan di udara. Gelombang energi yang tak ada habisnya menyembur keluar dari kehampaan. Bunga yang jatuh seperti cahaya pedang menerbangkan angin dan memecah ombak. Itu secepat kilat dan menyusul Suliang dalam sekejap. Bajingan, tidak mudah membunuhku. Suliang, yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, juga memperhatikan gelombang cahaya pedang di belakangnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan Black Dragon Halbert dan melambaikan tangannya. Cahaya hitam pekat tersebar dan membentuk bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya di depannya, mencoba menghalangi bunga yang jatuh seperti cahaya pedang di belakangnya. Dentang-dentang-dentang Suara benturan logam terdengar. Bayangan tombak Suliang seperti tahu, langsung berubah menjadi bubuk di depan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Murid Suliang menyusut. Dia akhirnya merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Kekuatan Zouan terlalu kuat. Dia sama sekali bukan tandingannya. Dia mengertakkan gigi dan diam-diam berkata, Sialan. Awalnya, ini adalah jimat yang diberikan kakakku kepadaku. Saya tidak menyangka harus menggunakannya sekarang. Saat dia berbicara, Su Liang mengulurkan tangan ke dadanya dan langsung mengeluarkan liontin giok biru. Permukaan liontin giok dipenuhi cahaya dan warna. Itu sangat indah. Bang! Su Liang langsung menghancurkan liontin giok itu. Bubuk biru melayang di depan Su Liang seperti cahaya bintang. Itu benar-benar memusnahkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Segera, energi biru menyelimuti Su Liang seperti awan. Astaga! Seperti meteor, ia langsung berubah menjadi cahaya biru. Seolah-olah dia sedang melewati kehampaan, dia langsung menghilang dari posisi aslinya. Saat berikutnya, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Apa? Kecepatannya sangat cepat hingga hampir mencapai level teleportasi. Melihat Su Liang yang langsung menghilang dari posisi aslinya, wajah Zua Wen sedikit terkejut. Tampaknya Su Liang memiliki banyak harta karun. Pada saat ini, dia sebenarnya masih memiliki kartu truf untuk melarikan diri. Tidak, Su Liang ini tidak boleh dilepaskan. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar dengan kediaman Markis Baicuan. Su Liang ini harus mati. Dengan tatapan muram, Zua Wen sangat jelas tentang konsekuensinya jika dia melepaskan Su Liang. Dia dengan dingin mendengus dan sayap petir di punggungnya tiba-tiba terbuka. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir manusia saat dia langsung mengejar Su Liang. Pada saat yang sama, Zua Wen mengaktifkan energi mental di Istana Niwan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kecepatannya sekali lagi melonjak beberapa kali lipat dan benar-benar mulai mengejar Su Liang. Apa? Bagaimana kecepatan Zua Wen bisa begitu cepat? Tapi, kartu bola balik, ini bukan hanya untuk pamer ketika dipuji sebagai yang tercepat. Melihat sosok petir di belakangnya yang berjarak ratusan kaki, Su Liang pertama kali terkejut. Segera setelah itu, sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Sambil berpikir, kabut biru yang mengelilingi tubuhnya sekali lagi melonjak. Kecepatannya sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu dua tarikan napas, jarak antara dua orang yang semula ratusan kaki kini telah ditarik hingga hampir seratus kaki. Sebenarnya masih bisa meningkatkan kecepatan. Saat ini, kecepatanku sudah mencapai batasnya. Mustahil untuk meningkatkan kecepatanku lebih jauh lagi. Namun, cahaya biru aneh di sekitar tubuh Su Liang sebenarnya mampu meningkatkan kecepatannya hingga level tersebut. Jika ini terus berlanjut, Su Liang akan segera melarikan diri. Zua Wen, yang mengejar dari belakang, sedikit mengernyit. Zua Wen, sebaiknya kamu ingat ini. Jika Anda menyinggung baik Juan Marcus Residence kami, lalu bagaimana jika Anda adalah arcana master peringkat empat? Kami masih punya cara untuk membunuhmu. Melihat Zua Wen ditarik semakin jauh darinya, hati Su Liang juga menjadi lega. Tatapannya tertuju pada sosok Zua Wen di belakangnya saat dia berteriak dengan cara yang sangat arogan dan kejam. Mendengar ini, tatapan Zua Wen tiba-tiba tenggelam. Di dalam hatinya, niat membunuh terhadap Su Liang menjadi lebih kuat. Setelah ragu-ragu sejenak, Zua Wen mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat emas dari tas kian kun miliknya. Ia bergumam, aku benar-benar tidak menyangka bahwa jimat kehidupan ini akan berguna secepat ini. Namun, agak sia-sia jika menggunakannya pada Su Liang. Meski sedikit menyakitkan, Zua Wen juga tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan Su Liang, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Menggunakan Life Talisman bukanlah suatu kerugian. Su Liang, anggap dirimu tidak beruntung. Jika saya tidak memiliki Life Talisman di tangan saya, mungkin saya benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, sampai sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Tanpa ragu, Zua Wen langsung menghancurkan Life Talisman. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi hujan cahaya yang menyelaukan. Kecepatan hujan cahaya sangatlah cepat, hampir mencapai kecepatan cahaya. Dalam sekejap, itu membentuk penghalang emas besar dalam jarak beberapa ratus kaki. Penghalang emas kebetulan menutupi Su Liang di depannya. Ledakan. Su Liang langsung menabrak penghalang emas. Kekuatan pantulan yang kuat menyebabkan dia tanpa sadar mundur puluhan langkah. Matanya penuh ketakutan saat dia berkata, Apa? Ini? Su Liang, Anda tidak dapat melarikan diri. Besiaplah untuk pergi ke dunia bawah untuk menemui Sukian dan dua lainnya. Suara mendesing. Zua Wen tertawa keras dan langsung memasuki penghalang emas. Jarak yang awalnya dibuka oleh Su Liang terlampaui dalam sekejap mata. Sosoknya melintas dan tiba beberapa meter di belakang Su Liang. Berengsek, Zua Wen, kamu sebenarnya masih punya trik ini. Su Liang berbalik dan menatap pemuda di depannya. Tatapannya sangat suram dan bahkan ada sedikit rasa takut di wajahnya. Mengabaikan tatapan berbisa Su Liang, Zua Wen mengambil langkah maju dan langsung mendekati Su Liang. Energi mental yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi penjara tak kasat mata, menjebak Su Liang di tempatnya. Zua Wen mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba meraih leher Su Liang dan berkata, Awalnya, saya tidak memiliki konflik kepentingan apapun dengan Anda. Sayang sekali jika ada, itu sangat dramatis. Kamu memburu King Lian dan yang lainnya untuk menjadi lebih kuat, tapi aku membunuhmu untuk membayar hutang budi. Jadi ketika kamu memasuki dunia bawah, lebih baik mengetahui tempatmu. Zua Wen, kamu berani membunuhku. Jangan bilang kamu ingin menyinggung keluarga Markis Baichuan kami. Su Liang akhirnya merasakan ketakutan akan kematian. Aku telah benar-benar menyinggung keluarga Markis of Baichuan. Tidak ada jalan keluar, jadi aku hanya bisa membunuhmu. Zua Wen menggelengkan kepalanya, tangan kanannya menegang dan mengangkat Suli yang tinggi-tinggi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Berhenti. 464. Teriakan itu berguling seperti guntur, gelombang suara yang beriak mengandung kekuatan yang tak terlukiskan di bawah dukungan Yuan Li. Kemana pun gelombang suara lewat, pepohonan tumbang, ruang terdistorsi, dan segalanya menjadi berantakan. Terkejut, tatapan Zua Wen sedikit bergeser saat dia melihat sosok yang mendekat dengan cepat dari jarak ribuan mil. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Gelombang suara dari suara orang ini saja sudah memberinya tekanan yang besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa. Su Tian Liang. Penglihatan Zua Wen begitu kuat sehingga dia segera melihat wajah sosok yang berlari ke arahnya dengan aura pembunuh. Bukankah ini orang jenius nomor satu di kediaman Markis Baicuan, Su Tian Liang? Kakak laki-laki. Haha, Zua Wen, sudah ku bilang kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang kakakku ada di sini, kamu sudah mati. Su Liang, yang awalnya putus asa, segera menunjukkan ekspresi ekstasi ketika dia melihat Su Tian Liang bergegas ke arahnya dari jarak ribuan mil. Pandangannya terhadap Zua Wen dipenuhi dengan kebanggaan. Orang yang ceroboh. Kamu berada di bawah kekuasaanku sekarang, namun kamu masih begitu sombong. Dengan tatapan sinis, Zua Wen dengan dingin mendengus dan mengencangkan cengkramannya di leher Su Liang. Napas Su Liang bertambah cepat dan pipinya memerah. Kebanggaan di matanya langsung lenyap. Dia masih di tangan Zua Wen. Pemuda di depannya bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Zua Wen, kakak laki-lakiku jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika kamu adalah arcana master peringkat keempat, kamu tetap bukan tandingan kakak laki-lakiku. Jadi pilihan terbaikmu sekarang adalah melepaskanku. Hanya dengan begitu Anda akan mempunyai kesempatan untuk hidup. Merasakan kekuatan di lehernya, wajah Su Liang dipenuhi ketakutan. Nada suaranya jauh lebih lembut dan bahkan tampak seperti sedang bernegosiasi. Di kejauhan, Su Tian Liang, yang sedang bergegas, juga melihat keadaan Su Liang yang menyedihkan. Terutama ketika dia melihat Su Liang diangkat lehernya dengan tangan kanannya, dia terkejut dan marah. Namun, saat dia melihat wajah Zua Wen, dia tercengang. Zua Wen, apakah itu Zua Wen yang berasal dari kota tingkat rendah? Bagaimana ini mungkin? Anak ini jelas hanya seorang kultifator realem kaisar tertinggi peringkat kedua. Bagaimana dia bisa mengalahkan saudara keduaku? Adik kedua bahkan menggunakan jurus pamungkasnya, jari dunia bawah gelap. Pada saat ini, hati Su Tian Liang sedang kacau. Dia sangat menyadari kekuatan Su Liang. Meskipun ia baru berada di tahap akhir dari alam kaisar tertinggi roda kedua, ketika digabungkan dengan jari bayangan gelap dan tombak naga hitam, ia tidak lebih lemah dari ahli alam kaisar tertinggi roda kedua. Terlebih lagi, jari kedua dari jari dunia bawah gelap bahkan lebih kuat. Mungkin bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda dua tidak akan mampu menahannya. Kekuatannya sudah sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda tiga setengah langkah. Su Tian Liang sangat bingung bagaimana Zua Wen mengalahkan Su Liang. Zua Wen, lepaskan saudara laki-lakiku yang kedua, atau mati. Meskipun hatinya memiliki keraguan, melihat Su Liang diangkat oleh Zua Wen dengan satu tangan, Su Tian Liang sangat marah. Zua Wen ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia sebenarnya berani memperlakukan orang-orang di Baicuan Marquis Mansion seperti ini. Dia hanya mencari kematian. Zua Wen, Su Tian Liang ini sangat kuat. Saya khawatir dia telah mencapai puncak tahap kaisar tertinggi. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan spiritual tingkat bawah tingkat 4, saya khawatir Anda tidak akan bisa menandinginya. Untuk Su Tian Liang, suara Xiao Hei tiba-tiba bergema di benaknya. Ya, aku tahu. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan bisa membunuh Su Liang tanpa diketahui siapapun. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Su Tian Liang ini di tengah jalan. Tampaknya permusuhan dengan Baicuan Marquis Mansion telah terjadi. Mengangguk, Zua Wen tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan langit dan bumi di tubuhnya membentuk topan seperti pusaran dan mengalir ke tubuh Su Liang, mendiagnosis meridian di tubuhnya. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke antara alis Su Liang dan langsung memusnahkan lautan kesadarannya. Anda. Mata Su Liang membelalak saat dia menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Dia juga tidak menyangka Zua Wen akan benar-benar membunuhnya. Apalagi dia tidak ragu sama sekali di depan kakaknya. Su Tian Liang, aku akan mengembalikan saudara laki-lakimu yang kedua kepadamu. Setelah membunuh Su Liang, Zua Wen tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan lambayan tangan kanannya, dia melemparkan tubuh Su Liang langsung ke arah Su Tian Liang yang sedang bergegas dari jauh. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi bayangan petir dan menghilang di tempat. Dengan kultivasi Su Tian Liang, dia secara alami melihat pemandangan itu dengan jelas, terutama adegan pembunuhan Su Liang. Dia segera menjadi marah dan meraung. Ah, Zua Wen, beraninya kamu membunuh saudara keduaku. Ledakan. Su Tian Liang melambaikan tangan kanannya. Seolah langit dan bumi berubah warna, telapak tangan hitam besar yang panjangnya ratusan kaki muncul tepat di atas kepala Zua Wen dari kedalaman kehampaan dan segera meledak. Hem. Merasakan kelainan di atas kepalanya, ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Su Tian Liang masih beberapa ratus mil jauhnya, tapi dia masih mampu menampilkan kekuatan yang begitu kuat dari jarak sejauh itu. Tampaknya para ahli di daftar Kaisar Biru Langit tidak bisa diremehkan. Blokir untuk ku. Mengepalkan giginya, Zua Wen mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan mental di istana pil lumpur miliknya. Kekuatan mentalnya menyatu di udara seperti gelombang pasang dan membentuk telapak tangan transparan yang sama besarnya. Kemudian, ia berbenturan dengan telapak tangan hitam di langit. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Angin astral yang mengalir keluar dari celah angkasa itu seperti pisau paling tajam di dunia. Itu meluap ke segala arah dan mengubah hutan di bawahnya menjadi bubuk halus. Tanah retak menjadi kerikil. Engah. Wajah Zua Wen menjadi pucat dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Dia dibuang dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Kekuatan serangan biasa Sotian Liang sebenarnya sangat kuat. Untungnya, kekuatan pikiran Zua Wen tidak lemah. Meskipun dia dirugikan, dia masih memusnahkan telapak tangan hitam besar yang ada di kehampaan. Sotian Liang terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari LF Yongsheng. Zua Wen, lari cepat. Jangan biarkan dia menyusulmu. Kalau tidak, kamu mungkin akan mati di tangannya hari ini. Saat ini, suara Xiao Hei terdengar sedikit cemas. Sayap guntur di punggungnya membuka dan menutup, langsung menstabilkan sosok terbangnya. Wajah Zua Wen muram. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan tidak berani bertukar pukulan dengan Sotian Liang lagi. Kekuatan yang terakhir ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya sekarang, dia takut dia tidak akan menjadi tandingannya. Kekuatan pikiran ini, begitu kuat, ia sebenarnya telah melampaui jangkauan arcanis peringkat ketiga. Apakah anak ini seorang arcanis peringkat empat? Su Tian Liang, yang berada di belakang, juga mengungkapkan sedikit keterkejutan setelah melihat telapak tangan hitam dihancurkan. Khususnya, telapak tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan pikiran Zua Wen barusan bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seorang arcanis biasa. Pantas saja kakak kedua tidak bisa menandingi anak ini. Dia adalah arcanis peringkat empat. Mata Su Tian Liang menjadi gelap, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Dia sangat menyadari betapa tingginya status arcana master peringkat empat di dunia luar. Sayangnya, ini adalah menara energi asal. Bahkan jika arcana master peringkat empat mati di dalam, guilt arcana tidak akan peduli. Saya benar-benar tidak menyangka bakat kekuatan pikiran anak ini begitu menakutkan. Jika saya tidak dapat membunuh anak ini di menara vitalitas, bahkan lebih tidak mungkin untuk membunuhnya di luar. Saya harus membunuh Zua Wen ini sesegera mungkin. Pikiran Su Tian Liang sangat jernih. Zua Wen baru berusia 18 atau 19 tahun. Mampu menjadi arcanis peringkat keempat pada usia ini berarti masa depannya tidak terbatas. Jika dia tidak dibunuh sekarang, tidak akan ada peluang sama sekali di masa depan. Memikirkan hal ini, Su Tian Liang tidak lagi menahan diri. Sosoknya bersinar seperti hantu dan langsung menutup jarak di antara mereka. Saat ini, dia hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari Zua Wen, dan jarak ini perlahan-lahan memendek. Zua Wen, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Mereka yang membunuh Baicuan Markis Residence saya tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Jika aku, Su Tian Liang, menangkapmu, aku akan membuatmu memohon kematian. Wajah Su Tian Liang penuh dengan niat membunuh saat dia membawa tubuh Su Liang di tangan kanannya. Kematian Su Liang merupakan pukulan yang terlalu besar baginya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya saudara laki-lakinya. Sekarang dia sudah mati, bagaimana dia bisa melepaskannya? Selain itu, bakat Zua Wen juga memberinya perasaan krisis. Su Tian Liang ini sangat sulit untuk dihadapi. Merasakan aura Su Tian Liang semakin dekat di belakangnya, Zua Wen mau tidak mau merasakan kulit kepalanya kesemutan. Su Tian Liang terlalu kuat, memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa menolaknya. Tidak. Bagaimanapun juga, Su Tian Liang ini adalah seorang pejuang di puncak alam Kaisar Roda Tiga tertinggi. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih cepat dariku. Dalam pengejaran ini, dia pasti akan menyusul. Saya harus memperlambatnya. Jejak kekejaman muncul di mata Zua Wen. Dengan lambayan tangan kanannya, aura pedang tak terbatas yang mengelilinginya berdengung. 108 harta roh dingin berbentuk pedang berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Su Tian Liang di belakangnya. Tarian pedang surga berputar 9 gerakan berturut-turut. Zua Wen tidak ragu-ragu untuk menggunakan jurus pedang ketiga terkuat dari aura pedang tanpa batas, 9 jurus berturut-turut tarian pedang surgawi. Kekuatan Su Tian Liang ini terlalu kuat. Jika Zua Wen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil menghentikan pengejarannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Cahaya dingin terasa dingin. Ratusan kaki di belakang Zua Wen, cahaya pedang berkumpul untuk membentuk domen cahaya pedang yang besar. Pedang kitajam yang menembus langit dan bumi melesat, mengubah warna dunia. Su Tian Liang, yang mengejar dari belakang, memasang ekspresi serius. Kekuatan Zua Wen agak melebihi ekspektasinya. Kekuatan domen cahaya pedang yang tiba-tiba muncul membuatnya merasa sedikit rumit. Jari bayangan dunia bawah, satu jari untuk mengejutkan langit dan bumi. Sambil mendengus dingin, Su Tian Liang mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke kekosongan. Vitalitas di sekitarnya mendidih dan ruangnya terdistorsi. Di atas kekosongan di belakangnya, sebuah lubang besar tiba-tiba terbelah. Jari hitam besar yang panjangnya hampir seribu kaki perlahan terulur. Kekuatan jari bayangan gelap Su Tian Liang jauh lebih kuat daripada milik Su Tian Liang. Aura jari pertama saja sudah lebih kuat dari jari kedua yang baru saja digunakan Su Tian Liang. Domain cahaya pedang seperti badai yang tak terhitung jumlahnya. Terbungkus dalam cahaya pedang yang tajam, tiba-tiba pedang itu meledak ke arah jari hitam besar yang turun dari kehampaan. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Ruang di sekitarnya langsung runtuh. Riak yang dihasilkan membentuk gelombang udara berbentuk cincin yang meluap ke segala arah. Aura tragis muncul. Sembilan gerakan berturut-turut tarian pedang surga berputar adalah gerakan paling kuat dari aura pedang tak terbatas. Cahaya pedang sedikit bergetar, tapi tidak jatuh. Sebaliknya, cahaya pedang kuat di sekitarnya terus memotong jari hitam besar itu di kehampaan. 465. Murid Su Tian Liang menyusut ketika dia melihat jari bayangan gelap langsung hancur. Dia tidak menyangka bahwa domain cahaya pedang Suawan akan begitu kuat sehingga bahkan tidak dapat menahan jari pertama dari jari bayangan gelap. Kekuatan energi mental kelas 4 awal ditambah dengan aray asal kelas 4 sungguh luar biasa. Energi ini benar-benar mematahkan jari neter gelap Su Tian Liang. Zu Wen, yang melarikan diri di depan, melihat ke arah dark neter finger yang menghilang dan berkata dengan ekspresi gembira. Hanya aray asal kelas 4 yang berani menghentikanku. Jari kedua menangis hantu dan dewa. Hancurkan. Saat jari bayangan gelap menghilang, raungan Su Tian Liang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di langit. Dalam sekejap, langit berubah warna. Gemuruh. Awan gelap di langit menghilang dan kabut pun musnah. Sebuah lubang besar meledak di kehampaan dan jari hitam, yang seperti gunung setinggi seribu kaki, perlahan muncul dari lubang tersebut. Jari setinggi seribu kaki itu dikelilingi oleh gas hitam yang aneh dan banyak hantu yang samar-samar terlihat. Ratapan hantu yang menakutkan dan lolongan serigala bergema di langit. Ketika jari setinggi seribu kaki muncul, ruang ribuan kaki di sekitarnya runtuh, membentuk zona vakum yang tak terhitung jumlahnya. Jari kedua dari jari bayangan gelap sebenarnya sangat kuat. Aura yang diungkapkannya saja bisa meruntuhkan ruang. Bang, bang, bang. Langit runtuh dan bumi retak. Jari setinggi seribu kaki menunjuk ke kehampaan dan langsung menunjuk ke domen cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Kekuatan dahsyat itu benar-benar menghancurkan hutan hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan bumi retak. Dentang, dentang, dentang. Domen cahaya pedang yang dibentuk oleh tarian pedang surga berputar sembilan gerakan berturut-turut seperti pusaran air di dalam air. Kekuatan spiral mencekik seluruh ruang di sekitarnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan suara benturan logam terus bergema. Dalam sekejap mata, jari setinggi seribu kaki dan domen cahaya pedang bertabrakan. Lingkungan sekitar segera runtuh dan lubang hitam berbentuk cincin muncul. Kekuatan isap yang kuat terus menerus disalurkan dari lubang hitam. Berdengung. Raungan pedang yang melengking bergema di langit dan bumi, dan domen cahaya pedang yang menutupi area yang sangat luas benar-benar runtuh secara langsung. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi 108 harta roh berbentuk pedang yang memiliki kilau redup, dan mereka meratap serempak sebelum terbang kembali ke kantong Qian Kun milik Zhuowen. Pikiran Zhuowen bergetar hebat ketika kekuatan pedang tak terbatas miliknya digagalkan. Dia mengerang teredam saat bekas darah merah ceri mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi saat dia berubah menjadi bayangan petir dan melarikan diri ke depan lagi. Zhuowen, Anda tidak dapat melarikan diri. Meskipun energi mentalmu berada di alam roh kelas 4 awal, jika kamu bertemu dengan prajurit alam kaisar tertinggi roda 3 biasa, kamu tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun sayangnya, kamu bertemu denganku. Melihat Zhuowen memuntahkan darah dan melarikan diri, Su Tianliang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menginjakan kakinya di kekosongan, dan terus mengejar Zhuowen seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Awalnya, keduanya terpisah beberapa ratus kaki. Namun, kecepatan Zhuowen jelas menurun karena domen cahaya pedang telah rusak. Dalam tiga tarikan napas, jarak keduanya hanya 50 kaki. Zhuowen, yang berada di depan, bahkan bisa mendengar gemerisik pakaian Su Tianliang berkibar di belakangnya. Suara itu langsung membuat kulit kepala Zhuowen tergelitik. Nak, Su Tianliang berjarak kurang dari 50 kaki darimu. Sekarang, kamu harus menggunakan jimat natal terakhirmu untuk menghentikannya sepenuhnya. Suara bermartabat Xiaohei tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, mata Zhuowen memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Dia baru saja mendapatkan natal talismen belum lama ini. Tanpa diduga, dia harus menggunakannya secara berurutan hari ini. Hal ini tentu saja membuat Zhuowen merasa sangat sedih. Suara mendesing. Su Tianliang melompat lagi dan menutup jarak antara dia dan Zhuowen. Jarak ini perlahan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 50 kaki, 40 kaki, 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Anak laki-laki, jangan gunakan jimat natal Anda. Jika tidak, jika Anda benar-benar ditangkap oleh Su Tianliang, meskipun Anda menggunakannya, itu akan sia-sia. Suara Xiaohei menjadi agak jengkel dan bahkan sedikit dingin. Ai, mengerti. Merasa aura di belakangnya sangat dekat, hati Zhuowen dipenuhi ketidakberdayaan. Tangan kanannya mengeluarkan jimat emas yang muncul di telapak tangannya. Zhuowen langsung menghancurkannya. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Sebuah penghalang emas langsung muncul di belakang Zhuowen. Cahaya kemasan meluap ke segala arah. Itu sekeras baja dan aura begelombang terus mengalir keluar. An, apa ini? Su Tianliang tertangkap basah dan langsung menabrak penghalang emas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan pupil matanya sedikit mengecil. Huh, tidak peduli apa ini, pecahkan untukku. Dengan mendengus dingin, tangan kanan Su Tianliang membentuk cakar. Energi langit dan bumi tanpa batas menyapu dan menghantam penghalang emas di depannya. Dengan suara gemuruh, penghalang emas itu runtuh dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, 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 ledakan. Su Tianliang seperti pisau panas menembus mentega. Seolah-olah dia bisa langsung menghancurkan penghalang emas di depannya dengan satu cakar. Adegan ini menyebabkan jantung Zhuowen berdebar kencang. Penghalang emas yang dibentuk oleh natal talismen sangat kuat. Itu sudah cukup untuk menjebak kultifator realem kaisar tertinggi tahap awal. Namun, di tangan Su Tianliang, rasanya seperti tahu dan hancur dengan satu cakar. Ini benar-benar menyebabkan rahang Zhuowen ternganga. Suara mendesing. Setelah menghancurkan semua penghalang emas, momentum Su Tianliang tidak berkurang. Dia langsung menyapu ke arah Zhuowen dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak ingin lagi bermain kucing-kucingan dengan Zhuowen. Dia ingin menangkap Zhuowen hidup-hidup secepat mungkin. Huh! Jimat-jimat kehidupan tidak hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Kekuatan Su Tianliang menyebabkan pupil Zhuowen menyusut. Dia buru-buru membentuk serangkaian segel dengan kedua tangannya. Jimat emas di tangannya terbakar seperti api dan berubah menjadi hujan cahaya. Hujan cahaya yang lebat mengembun di atas kehampaan dan akhirnya berubah menjadi sosok emas yang menyerupai dewa yang turun ke dunia fana. Ini adalah jurus yang pernah digunakan Liu Che sebelumnya. Ledakan. Begitu sosok emas itu muncul, dia mengambil langkah dalam kehampaan. Tangan kanannya membentuk seberkas cahaya keemasan yang menyala-nyala. Itu seperti matahari kecil yang meledak ke arah Su Tianliang yang berada di belakangnya. Enyah. Wajah Su Tianliang penuh ketidaksabaran. Setelah mengejar Zua Wen berkali-kali tanpa hasil, Su Tianliang perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Sekarang dia melihat sosok emas dengan ceroboh memprovokasi dia, dia secara alami marah. Tangan kanannya membentuk cakar dan Su Tianliang langsung meraih tangan sosok emas itu. Ledakan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang dan ruang itu hancur menjadi ruang hampa. Wajah Su Tianliang sedikit berubah. Kekuatan sosok emas itu agak di luar imajinasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sosok emas itu jauh lebih menyedihkan daripada Su Tianliang. Lengan kanannya langsung hancur menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia langsung dikirim terbang lebih dari 10 meter sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam. Melihat pemandangan ini, wajah Zua Wen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sebelumnya, Zua Wen telah bekerja sampai mati untuk mengalahkan sosok emas itu. Namun, pukulan biasa Su Tianliang menyebabkan kerusakan parah pada sosok emas itu. Hal ini membuat hati Zua Wen sedikit tenggelam. Saya harus secara langsung merangsang semua potensi sosok emas itu. Kalau tidak, saya tidak bisa memblokirnya sama sekali. Sambil mengertakkan gigi, Zua Wen menjepit jari pedangnya dengan tangan kanannya. Kekuatan langit dan bumi yang melonjak mengalir ke tubuh sosok emas di kehampaan seperti air pasang. Sosok emas itu meraung ke langit. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti matahari yang terik dan perlahan-lahan tumbuh. Satu kaki, dua kaki, tiga kaki, seratus kaki, dua ratus kaki, tiga ratus kaki, lima ratus kaki. Pada akhirnya, sosok emas itu berubah menjadi raksasa emas setinggi lima ratus kaki. Itu seperti gunung yang luas. Setiap langkah yang diambil menyebabkan seluruh lembah berguncang. Dengan lambayan tangannya, hutan di bawahnya berubah menjadi bubuk. Kekuatannya sangat besar dan perkasa. Pergi. Setelah menstimulasi potensi sosok emas, Zua Wen tidak berhenti. Sayap guntur di punggungnya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Dia langsung menghilang ke kedalaman hutan. Zua Wen, Anda tidak dapat melarikan diri. Su Tian Liang meraung dengan marah. Dia menginjak kakinya dan ingin mengejar Zua Wen. Sayangnya, raksasa emas tidak mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ledakan. Tinju emas seperti gunung melintas tepat di depan Su Tian Liang. Cahaya keemasan meledak dan berubah menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Su Tian Liang. Minggir. Melihat Zua Wen akan menghilang dari pandangannya, wajah Su Tian Liang menjadi galak. Dia menunjuk jari kanannya dan berteriak. Satu jari mengejutkan dunia, dua jari menangis hantu dan dewa. Mati, mati, mati. Vital Ki tanpa batas melonjak, dan dua retakan muncul di kehampaan. Dua jari hitam seperti gunung muncul dan turun dengan suara gemuruh, langsung membombardir tubuh raksasa emas itu, meledakkannya menjadi sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Setelah berurusan dengan raksasa emas itu dengan bersih, mata Su Tian Liang menjadi merah. Dia menginjakan kakinya di kehampaan dan langsung mengejar ke arah pelarian Zua Wen. Di hutan lebat ribuan mil jauhnya, Su Tian Liang menginjak kakinya dan berhenti. Dia melihat sekeliling dan wajahnya menjadi lebih ganas. Karena sesampainya di sini, aura Zua Wen langsung menghilang, seolah tidak pernah muncul. Ah! Su Tian Liang meraung ke langit. Vital Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Bagaikan gunung besar, langsung turun. Hutan lebat ribuan kaki di bawahnya langsung berubah menjadi reruntuhan yang tragis. Zua Wen, Anda tidak dapat melarikan diri. Kemanapun Anda pergi, selama Anda masih di Menara Vital Ki, Anda akan diburu tanpa henti oleh saya, Su Tian Liang. Matilah kau! Suara menggelegar bergema di antara langit dan bumi. Mata suram Su Tian Liang menyapu area di bawah. Dia menghentakkan kakinya dan langsung meninggalkan tempat itu. Namun, Su Tian Liang tidak menyadari bahwa di reruntuhan di bawah, ada batu kecil tidak penting yang tidak berubah menjadi bubuk karena energi tadi. Sebaliknya, itu masih utuh. Jika dia menyadarinya, dia mungkin curiga ada yang tidak beres dengan batu itu. Sepertinya Su Tian Liang benar-benar telah pergi. Suara lemah terdengar dari dalam kerikil. Tak lama kemudian, kerikil itu mulai membesar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kastil hitam setinggi puluhan meter. Kastil hitam ini adalah kastil neter yang diperoleh Zhuowen dari Raja Neter. Kekokohan kastil neterward sebanding dengan harta karun jiwa duniawi. Meskipun serangan besar-besaran Su Tian Liang sangat kuat, itu tidak cukup untuk menghancurkan kastil neterward. Berkat kemampuan kastil neterward untuk menyusut dan membesar. Jika saya tidak bersembunyi di dalam kastil, saya khawatir akan sulit untuk lolos dari pencarian Su Tian Liang. 466. Su Chang Yang Murung Monolith duniawi yang sangat besar berdiri diam di platform di puncak gunung. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergerak di peron, pandangan mereka terfokus pada monolith. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, tiga sinar cahaya kemasan muncul dari permukaan monolith seperti terik matahari sebelum meredup dengan cepat. Lokasi cahaya kemasan itu adalah wilayah panggung surga. Suara mendesing. Perubahan mendadak pada worldly monolith menyebabkan keributan di platform. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada tiga sinar cahaya kemasan yang muncul dari wilayah Heaven Stage? Apakah tiga penggarap alam kaisar pamungkas lainnya mati? Ini semakin aneh dan aneh. Dalam pertempuran sebelumnya untuk menara asal Ki, mereka yang mencapai alam kaisar tertinggi pada dasarnya tidak pernah mati di hutan gelap. Lagi pula, selama mereka berhati-hati, mereka seharusnya bisa melewati hutan gelap tanpa hambatan. Itu benar. Kali ini sungguh aneh. Termasuk Chubaceng, Liu Che, dan ketiga orang ini, mungkin ada empat pembudidaya alam kaisar tertinggi yang telah meninggal. Saya ingin tahu siapa ketiga orang ini. Cahaya kemasan surut, memperlihatkan nama Sukian, Suri, dan Suyan. Di balik nama mereka terdapat kekuatan keluarga Baicuan. Merasa. Suara orang yang menghirup udara dingin terdengar satu demi satu dari kerumunan di peron. Segera setelah itu, semua orang menggosok mata mereka dan menatap dengan cermat kata-kata, rumah Markis Baicuan, di belakang nama Sukian. Setelah memastikan bahwa mereka tidak salah lihat, kerumunan yang semula gelisah tiba-tiba menjadi ribut dan gelisah. Mereka sebenarnya berasal dari keluarga Baicuan. Aku tidak menyangka bahwa para jenius yang meninggal kali ini berasal dari keluarga Baicuan. Ini sungguh tak terbayangkan. Itu benar. Selain itu, tiga orang jenius di ranah kaisar pamungkas roda dua telah mati dalam sekali jalan. Ini agak terlalu mengejutkan. Saya tahu itu Sukian. Kudengar dia adalah seorang jenius yang sangat kuat bahkan di keluarga Baicuan. Dia adalah seorang kultifator alam kaisar tingkat menengah. Apa? Seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Bagaimana seorang kultifator dengan kekuatan seperti itu bisa mati di hutan gelap? Siapa yang begitu galak hingga membunuh Sukian? Retakan. Su Chang, yang berdiri di depan kelompok itu dan mengobrol dengan empat tokoh terkemuka lainnya, mengepalkan tangan kanannya ketika dia melihat tiga nama di tablet langit dan bumi. Senyuman di wajahnya membeku. Lu Nantian, Master of the Meteorite, Suanyuan Li, dan Qin Ni juga memperhatikan ekspresi aneh di wajah Su Chang. Pandangan mereka sedikit bergeser dan berkumpul pada monolit duniawi. Ketika mereka melihat nama Sukian dan dua lainnya meredup, mereka tertegun dan sedikit mengernyit. Mereka secara alami mengenal Sukian dan dua lainnya. Ketiganya memiliki bakat alami yang cukup bagus di tanah milik Markis Baicuan, terutama Sukian. Dia baru berusia 23 tahun, namun dia telah mencapai pertengahan roda kedua alam kaisar tertinggi. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang menjadi fokus pengasuhan oleh tanah milik Markis Baicuan. Namun, ketiganya jatuh pada saat bersamaan. Tentu saja, mereka berlima bingung. Meskipun hutan gelap memang penuh dengan bahaya, kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua manapun akan mampu melewati hutan gelap dengan lancar jika mereka berhati-hati. Namun, mereka terkejut karena ketiganya telah mati di hutan gelap. Sukian adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda dua, dan Suri serta Suyan sama-sama merupakan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Bagaimana bisa mereka bertiga mati bersama? Mungkinkah mereka dibunuh? Su Chang berkata dengan suara berat. Wajah Su Chang sangat muram saat ini. Meskipun tanah milik Markis Baicuan adalah salah satu dari lima negara adidaya di ibu kota provinsi, masih sulit untuk membina seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda kedua, terutama yang masih sangat muda dan berbakat. Itu bahkan lebih melelahkan. Sekarang setelah mereka bertiga meninggal, Su Chang tentu saja merasa sedih. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Dia tahu bahwa hutan gelap saja tidak cukup untuk membunuh mereka bertiga. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka terbunuh. Saudara Su, apakah kamu yakin mereka bertiga terbunuh? Dan tidak mati di hutan gelap? Lu nantian sedikit mengernyit. Saudara Lu, apakah ada orang jenius dari lima negara adidaya kita yang pernah mati di hutan gelap di masa lalu? Su Chang bertanya dengan suara rendah. Lu nantian sedikit terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang meninggal di hutan gelap, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kecelakaan. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di hutan gelap. Huff, saudara Lu, kamu tidak perlu menghiburku. Lima negara adidaya kita mengetahui hutan gelap lebih baik dari siapapun. Aku bahkan sudah menyiapkan banyak rute menuju gunung ujian. Selama Sukian dan yang lainnya mengikuti rute tersebut, mereka tidak akan menemui bahaya apapun. Huff, sekarang mereka sudah mati. Mereka pasti dibunuh oleh seseorang, kata Su Chang dengan suara serak. Lu nantian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Su Chang benar, tetapi yang mengejutkannya adalah para kultifator pada umumnya tidak akan terlibat konflik di hutan gelap. Lagipula, tujuan para kultifator pada dasarnya adalah mencapai gunung ujian. Terlibat dalam konflik di hutan gelap sebelumnya tidaklah menguntungkan. Sukian dari kediaman Marcus of Baichuan berada di tahap kaisar tertinggi pertengahan. Dia tidak lemah, dan tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Sukian, Suri, dan Su Yan meninggal pada saat bersamaan. Jelas sekali, mereka bertiga sedang bersama saat itu. Mampu membunuh mereka bertiga dalam satu gerakan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Master of the Meteorite mengangguk. Huff, saya akan menyelidikinya. Beraninya kau membunuh orang dari kediaman Marcus of Baichuan milikku. Jika aku mengetahuinya, aku, Su Chang, tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Su Chang mendengus dingin. Suara mendesing. Begitu Su Chang selesai berbicara, cahaya kemasan menyala keluar dari monolit duniawi. Saat cahaya kemasan meredup, nama yang ditampilkan muncul di mata semua orang. Seluruh platform terdiam. Ini karena orang yang meninggal kali ini sangat berkuasa dan terkenal. Dia adalah jenius kedua dari kediaman Marcus of Baichuan, dan juga putra kedua dari kediaman Marcus of Baichuan, Su Liang. Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum keributan yang memanas tiba-tiba terjadi. Bahkan mencapai klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan Su Liang telah meninggal. Itu terlalu mengejutkan. Su Liang adalah seorang kultifator tahap kaisar tertinggi dan jenius kedua dari kediaman Marcus of Baichuan. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Su Liang dan Su Qian sebenarnya mati satu demi satu. Dengan betapa hati-hatinya mereka, mereka mungkin tidak mati di hutan gelap. Kemungkinan besar mereka dibunuh oleh seseorang. Dibunuh oleh seseorang. Kelompok Su Liang yang beranggotakan empat orang dapat dianggap sebagai eksistensi terkemuka di antara semua jenius dalam pertempuran menara asal Ki ini. Berapa banyak orang yang bisa membunuh mereka? Semua orang telah menyadari bahwa kemungkinan besar kelompok empat Su Liang telah dibunuh oleh seseorang. Namun, tingkat kekuatan apa yang dimiliki si pembunuh untuk mampu membunuh kelompok empat orang Su Liang? Banyak orang mulai menebak identitas pembunuhnya. Tentu saja, identitas si pembunuh pada dasarnya dikunci oleh semua orang sebagai salah satu dari lima kekuatan super. Lagi pula, tidak mungkin kekuatan lain memiliki kejeniusan dengan kekuatan seperti itu selain kejeniusan dari lima kekuatan super. Su Chang, yang berada di depan kelompok, langsung tercengang setelah melihat kematian Su Liang. Tangannya gemetar saat dia meraung dengan suara rendah, Jangan biarkan aku menemukanmu. Begitu aku menemukanmu, aku akan membuatmu memohon kematian. Kelompok Lunantian yang beranggotakan empat orang diam-diam memandangi Markis Baicuan yang ganas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Emosi Markis Baicuan sangat tidak stabil saat ini, jadi mereka tidak berani memprovokasi dia. Di saat yang sama, mereka sangat bingung. Siapa yang berani membunuh kelompok empat orang Su Liang? Suara mendesing. Di hutan gelap, sesosok hantu melintas, melintasi hutan dengan kecepatan kilat. Ketika sosok itu tiba di sebuah ruang terbuka, dia mengambil satu langkah dan berhenti. Di tengah ruang terbuka, Hong Lian diam-diam duduk bersilah untuk menyembuhkan lukanya. Ketika dia melihat seseorang datang, ekspresinya langsung menjadi gugup dan dia berteriak, Siapa itu? Ini aku, Zua Wen. Sebuah suara yang jelas terdengar. Di bawah bayang-bayang hutan lebat, sesosok tubuh dengan tombak berdarah di punggungnya perlahan keluar. Zua Wen lah yang bergegas kembali. Saat ini, wajah Zua Wen sangat pucat dan tidak berdarah. Bahkan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Zua Wen. Setelah melihat bahwa itu adalah Zua Wen, Hong Lian menghela nafas lega. Namun, setelah melihat kulit Zua Wen, dia buru-buru datang ke sisi Zua Wen dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Baru saja, aku melihatmu keluar untuk mengejar Su Liang. Kamu membuat banyak keributan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dengan paksa menekan luka di tubuhnya, Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh, Su Liang telah dibunuh olehku. Mendengar ini, mata indah Hong Lian bergetar. Meskipun dia tahu bahwa Su Liang bukan lagi tandingan Zua Wen setelah mengetahui bahwa Zua Wen adalah master arcana kelas 4, hatinya masih bergetar ketika mendengar berita kematian Su Liang. Kamu seharusnya menjadi master arcana kelas 4. Dengan kekuatan Su Liang, dia seharusnya tidak bisa melukaimu seperti ini, bukan? Melihat penampilan Zua Wen yang lemah, Hong Lian bertanya dengan hati-hati. Saya bertemu Su Tian Liang. Yah, aku harus memulihkan diri dulu. Jangan ganggu aku. Setelah saya menekan luka di tubuh saya, saya akan membawa Anda menemui Miss Clear Lotus. Dengan itu, Zua Wen tidak menyanyiakan nafasnya. Dia menemukan tempat secara acak, duduk bersila, dan mulai memulihkan diri secara diam-diam. Kekuatan Su Tian Liang terlalu kuat. Meskipun dia berhasil lolos dari kejaran sang pembuat dengan susah payah, luka di tubuhnya sangat serius. Organ dalamnya hampir pecah dan mengeluarkan darah, serta puluhan tulang di tubuhnya patah. Jika dia tidak memiliki Heart of Hades, yang memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tidak normal, dia pasti sudah lama mati. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertahan hidup sampai Hong Lian tiba. Su Tian Liang. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Cahaya dingin muncul di matanya. Zua Wen duduk bersila dan mulai menggunakan kemampuan pemulihan Heart of Hades untuk menyembuhkan organ yang rusak dan luka dalam di tubuhnya. Su Tian Liang. Hong Lian tercengang. Dia tidak menyangka Zua Wen akan bertemu dengan Su Tian Liang di jalan. Terlebih lagi, melihat penampilan Zua Wen saat ini, meskipun cukup menyedihkan, dia bergegas kembali dalam keadaan utuh. Jelas sekali, Zua Wen telah lolos dari tangan Su Tian Liang. Untuk bisa lepas dari tangan Su Tian Liang, seberapa kuat Zua Wen? 467. Di malam yang gelap gulita, hutan gelap dipenuhi angin dingin dan kabut hitam, menciptakan suasana sedih dan mencekam. Api unggun yang menyala-nyala itu seperti lampu terang di kegelapan, berkedip-kedip dan berdenyut. Rasanya agak hangat dan nyaman di malam yang sunyi ini. Sosok cantik dengan lembut mengaduk api unggun dengan tangan rampingnya. Matanya yang cerdas melirik ke ruang kosong di sebelah kanannya dari waktu ke waktu. Ada kekhawatiran yang tak terselubung di kedalaman matanya. Ada sesosok tubuh kurus yang diam-diam duduk bersila di sana. Sudah delapan jam, tapi Zua Wen sepertinya tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Hong Lian bergumam cemas sambil tanpa sadar mengaduk api unggun. Sejak Zua Wen menyelamatkannya, membunuh Su Liang, dan melarikan diri dari cengkeraman Su Tian Liang, Teratai Merah secara tidak sadar menghormati pria yang seumuran dengannya. Bagaimanapun, Teratai Merah baru berada di puncak masa mudanya. Dia selalu memiliki banyak fantasi indah di benaknya. Zua Wen seumuran dengannya, tetapi dia memiliki kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkannya dari tangan Su Liang. Hal ini tentu saja menyebabkan Hong Lian memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Kesan baik inilah yang menyebabkan mata Hong Lian tanpa sadar tertuju pada sosok ramping itu. Aku ingin tahu tipe gadis seperti apa yang disukai Zua Wen. Hmm, apa yang saya pikirkan, itu terlalu memalukan. Hong Lian tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap punggung Zua Wen. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia salah bicara, dia langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya yang besar diam-diam menatap punggung Zua Wen. Dia hanya menghela nafas pelan ketika dia menemukan bahwa Zua Wen sepertinya tidak menyadarinya. Ledakan. Saat Teratai Merah tersipu dan membiarkan imajinasinya menjadi liar, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Seperti air pasang, ia menyelimuti seluruh ruang terbuka. Aura yang sangat kuat, aura ini, apakah Zua Wen akan menerobos? Hong Lian terkejut. Dia mengalihkan pandangannya yang indah dan menatap Zua Wen, yang tidak jauh darinya. Aura yang sangat kuat ini berasal dari Zua Wen, dan dia tidak asing dengan aura ini. Itu adalah aura yang meletus ketika seseorang menerobos. Aura kuat ini datang dan pergi dengan cepat. Ketika sudah ditarik sepenuhnya, Zua Wen, yang duduk tak bergerak, perlahan membuka matanya. Matanya seterang bintang, cerah dan penuh semangat, seolah dia bisa melihat perubahan dunia. Terobosan. Di bawah rangsangan krisis hidup dan mati, saya sebenarnya tanpa sadar membuat terobosan dalam proses penyembuhan. Semuanya terjadi secara alami. Merasakan aura yang melonjak di tubuhnya, Zua Wen menunjukkan senyuman bahagia. Tampaknya dikejar oleh Sutihan Li yang tidak semuanya buruk. Budidaya Zua Wen telah mencapai puncak tahap awal alam Kaisar Ekstrim Roda Kedua. Karena rangsangan dari situasi hidup dan matinya, menerobos ke tahap pertengahan alam Kaisar Ekstrim Roda Kedua adalah hal yang wajar. Zua Wen, selamat, Anda benar-benar berhasil menerobos. Hong Lian tiba-tiba-tiba di hadapan Zua Wen pada suatu waktu. Matanya yang cerah menatap lurus ke wajah tampan Zua Wen. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyum bahagia, seolah-olah dia lebih bahagia dengan terobosan Zua Wen daripada terobosannya sendiri. Zua Wen sedikit terkejut dengan senyuman mesra di wajah cantik gadis itu. Sepertinya dia tidak banyak berinteraksi dengan Hong Lian, jadi mengapa dia memperlakukannya seperti dia adalah seorang kenalan. Seolah dia merasakan tatapan Zua Wen yang sedang menilai dirinya, semburat merah muncul di wajah cantik Hong Lian, dan dia memperlihatkan postur seorang wanita kecil. Dia menundukkan kepalanya dan mengatupkan kedua tangannya, dan dia menjadi sedikit malu. Zua Wen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Red Lotus. Selain kegembiraan bisa menerobos, dia tidak peduli dengan sikap Red Lotus. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, Sekarang sebagian besar lukaku sudah sembuh, aku akan membawamu menemui nona clear lotus sekarang. Rasa malu di wajah Hong Lian segera lenyap ketika dia mendengar bahwa dia sedang mencari King Lian. Dia melingkarkan tangannya di bahu Zua Wen dan berkata dengan mendesak, Kamu benar. Kita harus segera menemukan kakak perempuan senior King Lian. Dia telah berbuat terlalu banyak untukku. Disengaja atau tidak, perasaan lembut yang mengejutkan menjalar ke lengan Zua Wen dan sarafnya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Seolah dia bisa merasakan ekspresi canggung di wajah Zua Wen, Hong Lian menyadari bahwa tindakannya sedikit tidak pantas. Dia berteriak pelan dan dengan cepat melepaskan bahu Zua Wen. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah merah, tidak berani menatap Zua Wen. Melihat sikap Hong Lian, Zua Wen samar-samar bisa menebak pikiran Hong Lian. Hong Lian masih muda dan tampak belum berpengalaman. Ketika dia berada pada saat paling putus asa dan kesepian, Zua Wen muncul dan menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi ini adalah cahaya terang dalam kegelapan, menyebabkan Hong Lian dipenuhi dengan harapan. Harapan inilah yang menyebabkan Hong Lian memiliki kesan yang sangat baik terhadap Zua Wen. Bahkan ada sedikit ketergantungan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen membuang pikiran liar di benaknya. Hatinya kini dipenuhi dengan Mu Cheng Sui. Dia hanya ingin masuk Akademi Ilahi sesegera mungkin dan bertemu dengan keindahan. Namun, perjalanan ini sangat panjang, jadi Zua Wen sedang tidak berminat membicarakan cinta. Ayo pergi, nona King Lian tidak terlalu jauh dari sini. Kita harus bisa mencapai tempatnya dalam waktu sekitar satu jam. Melihat lagi Hong Lian, Zua Wen mengambil langkah kecil dan langsung bergegas menuju lokasi King Lian bersama Hong Lian. Karena dia memiliki boneka roh terbalik, Zua Wen pada dasarnya mengikuti hubungan antara pikirannya dan boneka roh terbalik untuk menemukan lokasi King Lian. Dia tidak mengambil jalan memutar apapun dalam prosesnya dan dengan cepat tiba di ruang terbuka tempat King Lian berada. Pada saat ini, di sudut ruang terbuka, King Lian sedang duduk di tanah dengan gelisah. Meskipun Zua Wen cukup kuat, Su Liang tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia masih sangat cemas dan khawatir di dalam hatinya. Meskipun hatinya sangat khawatir, yang membuatnya tidak berdaya adalah lukanya yang terlalu serius. Sekarang, ketika dia mengaktifkan energi langit dan bumi di tubuhnya, dia bisa merasakan kekuatan penghalang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Tidak ada gunanya bahkan jika dia bergegas. Matanya yang indah menatap ke arah boneka roh terbalik yang menjaganya tidak jauh dari situ. Dia tahu selama bonekanya baik-baik saja, itu berarti Zua Wen belum mati. Kekhawatiran di hatinya berkurang banyak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya harap Zua Wen dapat menyelamatkan saudari muda Hong Lian dari tangan Su Liang. Gemerisik gemerisik. Suara ringan pakaian yang bergesekan dengan dedaunan perlahan terdengar. Mata indah King Lian sedikit menyusut. Matanya yang semula dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran tiba-tiba menjadi tajam. Dia menoleh sedikit dan dengan dingin berkata, Siapa itu? Saya sudah menemukan Anda. Kenapa kamu masih belum keluar? Kaka senior, ini kita. Sebuah suara yang jelas datang dari kegelapan. Segera, sosok merah menyala dengan cepat bergegas mendekat dan langsung menerkam King Lian. Hong Lian lah yang bergegas mendekat. Hong Lian, apakah itu benar-benar kamu? Ketika dia melihat sosok merah menyala ini, rasa dingin di mata King Lian perlahan menghilang. Sudut mulutnya bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan dan kekaguman. Dia menepuk bahu Hong Lian, dan wajahnya dipenuhi senyuman gembira. Zua Wen, terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak menyangka Anda benar-benar bisa menyelamatkan Hong Lian dari Suliang. Tampaknya jadi Lady Starcourt kami berhutang budi padamu. Mata indah King Lian bergerak sedikit. Tatapannya tertuju pada sosok ramping di balik bayang-bayang hutan di belakangnya. Wajah cantiknya dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Nona King Lian terlalu sopan. Aku sudah berhutang budi padamu. Wajar jika aku membantumu. Zua Wen perlahan keluar dari bayang-bayang. Wajahnya yang sedikit tampan dipenuhi dengan senyuman yang tenang. Matanya yang agak dalam dan lembut menatap langsung ke arah King Lian. Melihat mata Zua Wen yang sedalam langit berbintang, King Lian mau tidak mau mengalihkan pandangan indahnya sedikit. Jejak rona merah yang memikat muncul di pipinya. Untungnya, King Lian adalah orang yang tenang dan mantap. Dia segera menyembunyikan keanehan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, saya membantu Anda hanya karena saya menghargai potensi Anda. Sekarang, tampaknya investasi saya saat itu benar-benar tepat. Apakah itu investasi atau tulus? Selama Anda membantu saya, Zua Wen, saya, Zua Wen, dengan sendirinya akan membalas Anda. Ini adalah prinsip saya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dengan serius. Dari sudut pandang Zua Wen, bantuan adalah bantuan. Tidak peduli apa niat pihak lain, setidaknya pihak lain telah mengulurkan tangan membantu dia. Kalau begitu, ini adalah kebaikan. Kebaikan itu seberat gunung. Tidak peduli seberapa beratnya, Zua Wen akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya. Kakak senior, saudara Zua Wen sangat berkuasa. Dialah yang membunuh Su Liang dan menyelamatkanku. Teratai merah juga menatap Zua Wen dan berkata sambil tersenyum. Ya, Zua Wen memang kuat. Mampu menyelamatkanmu dari tangan Su Liang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Apa, Su Liang sudah mati? Awalnya, King Lian ingin menyetujui kata-kata teratai merah. Namun, dia sepertinya menyadari sesuatu. Mata indahnya menatap Red Lotus dan berseru. Ya, saudara Zua Wen membunuhnya dengan tangannya sendiri. Itu benar, saudara Zua Wen juga seorang Master Arcana tingkat 4. Dia membunuh Su Liang dengan mengandalkan kekuatan pikirannya yang kuat. Melihat tatapan terkejut King Lian, wajah teratai merah juga menunjukkan senyuman gembira. Dia tampak seperti sedang menceritakan perbuatan mulianya. Dia tampak bangga dan bahagia. Apa, Master Arcana tingkat 4? Kali ini, King Lian sangat terkejut. Dia menoleh dan pupil matanya mengecil saat dia menatap pemuda yang tersenyum di depannya. Hatinya berantakan. Awalnya, menurutnya, kemampuan Zua Wen menyelamatkan teratai merah dari tangan Su Liang sudah sangat luar biasa. Namun, dia tidak menyangka Zua Wen bisa membunuh Su Liang secara langsung. Selain itu, dia adalah Master Arcana tingkat 4. Fakta mengejutkan ini tentu saja membuat King Lian merasa sedikit tidak percaya. Dia tahu lebih banyak dari siapapun tentang kelangkaan dan kemuliaan Master Arcana tingkat 4. Meskipun status mereka tidak sebanding dengan seorang bangsawan, reputasi mereka lebih besar daripada seorang bangsawan dan mereka lebih dihormati oleh banyak pejuang. Namun, berapa umur pemuda di depannya ini? Dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Mampu menjadi Master Arcana tingkat 3 pada usia ini sudah mengejutkan. Namun, Zua Wen secara langsung menjadi Master Arcana tingkat 4. Red Lotus tampak sangat puas dengan ekspresi King Lian. Dia terkikik dan melanjutkan, tidak hanya itu, saudara Zua Wen bahkan bertemu dengan Su Tian Liang dan melarikan diri dari tangannya. Lolos dari tangan Su Tian Liang. Ini 468. Memasuki Gunung Percobaan. Dengan senyum masam, King Lian akhirnya menyadari bahwa dari awal hingga akhir, dia benar-benar gagal mengenali kekuatan pemuda di depannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi Zua Wen selalu memberinya perasaan kabur. Dia jelas berpikir bahwa dia telah mengetahui Zua Wen, tetapi pada saat berikutnya, dia akan menemukan bahwa dia sebenarnya sangat salah. Faktanya, dia belum pernah mengetahui Zua Wen. Zua Wen mungkin kuda hitam terbesar dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas ini. Menarik pandangannya, King Lian menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Melirik King Lian tanpa terasa, Zua Wen menemukan bahwa meskipun luka King Lian cukup serius, sebenarnya itu bukan masalah yang terlalu besar. Dengan obat rahasia dari jadi Lady Starcourt, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Mengangguk, Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis, King Lian, Hong Lian, kalian berdua sepertinya tidak memiliki masalah serius, jadi saya lega. Oleh karena itu, saya berencana untuk berpisah di sini. Karena dia telah menyelesaikan masalah King Lian dan Hong Lian, Zua Wen tentu saja tidak berniat pergi ke gunung percobaan bersama mereka. Bagaimanapun, keduanya menuju ke jalur yang berbeda. Cepat atau lambat, mereka akan berpisah. King Lian dan Hong Lian mengungkapkan sedikit kekecewaan ketika mereka mendengar ini. Namun, King Lian relatif lebih tenang. Dia tersenyum dan berkata, Zua Wen, ini semua berkat kamu karena telah menyelamatkan hidupku kali ini. Aku akan mengingat kebaikan ini. Mengangguk kepalanya, Zua Wen tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai masalah saya membunuh Su Liang, saya harap kalian berdua tidak mengungkapkannya. Meskipun Su Tian Liang sudah tahu tentang masalah ini, dengan karakter Su Tian Liang, dia tidak akan melakukannya. Publikasikan masalah ini. Jadi selama Anda tidak mengatakannya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah. Mendengar ini, kedua wanita itu mengangguk dengan serius. King Lian dengan hati-hati berkata, Zua Wen, yakinlah. Saya tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Selain itu, Anda harus berhati-hati terhadap Su Tian Liang. Metode dan karakter orang ini sangat jahat. Anda sebaiknya berjaga-jaga. Aku tahu. Sedikit menganggukkan kepalanya, Zua Wen melambaikan tangannya pada kedua gadis itu. Mengambil langkah ke depan, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya, langsung menuju gunung percobaan. Hanya tinggal setengah bulan lagi sampai gunung percobaan dibuka. Dia harus bergegas. Melihat sosok Zua Wen yang pergi, sedikit kekecewaan muncul di wajah cantik Hong Lian. Dia menghela nafas pelan dan berkata, mengapa kakak Zua Wen pergi begitu cepat? Dia bisa melewati hutan gelap bersama kita, dan belum terlambat untuk berpisah. Gadis bodoh. Zua Wen, dia sebenarnya membantu kita. Sekarang dia telah memprovokasi Sutian Liang, Sutian Liang pasti dengan panik mencarinya di hutan gelap. Jika kita bertiga pergi bersama, targetnya terlalu besar, dan kemungkinan ditemukan oleh Sutian Liang jauh lebih tinggi. Omong-omong, Zua Wen ingin menanggung kemarahan Sutian Liang sendirian. Saat dia berbicara, King Lian menatap sosok yang pergi dengan tatapan yang rumit. Dia menghela nafas pelan. Dengan pikirannya yang cermat, bagaimana mungkin dia tidak memahami tujuan Zua Wen terburu-buru berpisah. Hanya saja dia tidak mengeksposnya. Ah, kakak Zua Wen, dia melakukan ini untuk kita. Hong Lian tiba-tiba menyadari, dan kekecewaan di wajah cantiknya tiba-tiba menghilang. Itu digantikan oleh senyuman manis dan sedikit kekhawatiran. Waktu berlalu hari demi hari, dan jumlah pembudidaya di hutan gelap menjadi semakin sedikit. Kebanyakan dari mereka sudah bergegas ke pintu masuk gunung pelatihan dan menunggu di luar. Sepuluh hari kemudian, di dahan pohon yang menjulang tinggi di tepi hutan gelap, sesosok tubuh kurus berdiri dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap lurus ke arah gunung pelatihan besar yang hampir mencapai awan di depannya. Wajahnya menunjukkan sedikit emosi. Saya akhirnya sampai di Training Mountain. Kali ini, hutan gelap tidaklah mudah. Melihat gunung pelatihan tidak jauh dari sana, wajah Zhuawan menunjukkan sedikit senyuman. Setelah berpisah dari Qing Lian dan Qing Lian, Zhuawan bergegas ke gunung pelatihan tanpa henti. Karena Xiao Hei, kecepatan Zhuawan hampir secepat yang seharusnya. Dia tidak berhenti sama sekali di sepanjang jalan, dan karena itu adalah Divine Sense Xiao Hei, Zhuawan sengaja menghindari lingkungan Sutian Liang dan mencoba menjauh dari Sutian Liang sebanyak mungkin. Karena itu, setelah melewati hutan gelap, Zhuawan tidak bertemu dengan Sutian Liang, yang masih mencari di hutan gelap. Di luar hutan gelap ada dataran luas. Di ujung dataran terdapat gunung pelatihan yang luas, berdiri diam di antara langit dan bumi. Di dataran, Zhuawan bahkan melihat banyak sosok yang berkedip-kedip. Jelas sekali, mereka semua adalah kultifator yang keluar dari hutan gelap. Saya benar-benar tidak tahu hal baik apa yang akan terjadi di gunung pelatihan ini. Akan lebih baik jika ada teknik tempering tubuh pangkat raja. Sambil tersenyum, Zhuawan juga terbang melintasi dataran menuju gunung pelatihan. Setelah sekitar setengah jam, Zhuawan telah tiba di kaki gunung pelatihan. Ada sebuah lengkungan batu besar di kaki gunung percobaan. Lengkungan itu seluruhnya putih dan tembus cahaya, dan ada sebuah pelakat di bagian atas lengkungan. Di pelakat itu tertulis tulisan, Utara 99, dengan kaligrafi. Itu adalah jalan yang ingin dituju oleh Zhuawan. Ribuan mil jauhnya dari Training Mountain, terdapat lengkungan batu serupa. Kedua lengkungan ini seharusnya menjadi jalur utara 98 dan utara 100. Di depan lengkungan batu ada ruang terbuka berukuran sedang. Saat ini, banyak orang berkumpul di ruang terbuka. Sekilas, seharusnya ada hampir 100 orang, masing-masing dengan aura luar biasa. Sepertinya orang-orang ini sama dengan saya. Batang bambu yang mereka gambar semuanya adalah North 99. Gunung percobaan akan dibuka dalam 5 hari, jadi saya akan menunggu di sini selama 5 hari saja. Setelah dengan santai melirik orang-orang di ruang terbuka, Zhuawan menemukan sudut seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan duduk bersila di tanah. Dia tidak berniat memperhatikan yang lain. Dengan kekuatan mental Zhuawan saat ini, dia menemukan bahwa yang terkuat dari 100 orang di sini hanyalah seorang kultifator realem raja tertinggi roda pertama. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator realem raja tertinggi setengah langkah. Tidak ada seorang pun yang layak mendapat perhatiannya sama sekali. Kedatangan Zhuawan secara alami menarik perhatian semua orang di ruang terbuka. Ketika mereka merasakan aura di tubuh Zhuawan, pupil mereka mengerut. Ketakutan yang luar biasa muncul di mata mereka. Seorang kultifator realem raja tertinggi roda kedua. Orang ini sebenarnya adalah kultifator ultimate king realem roda kedua. Sungguh sial. Kita sebenarnya ditugaskan pada bagian ini. Bukankah akan sulit mendapatkan barang bagus? Saya kenal orang ini. Saya pikir dia adalah Zhuawan dari Rattan Armor City. Saya melihatnya selama tes World Monolith. Dia meninggalkan kesan mendalam pada saya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, Kamu benar. Apa latar belakang Rotan Armor City? Ini jelas hanya kota tingkat rendah. Bagaimana mereka memupuk seorang penggarap realem raja tertinggi roda kedua? Dan bukankah Zhuawan ini terlalu muda? Dia sama sekali tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini adalah monster. Alasan utama dia bisa berkembang begitu pesat di kota tingkat rendah mungkin karena bakatnya yang menakutkan. Tatapan para penggarap lainnya di ruang terbuka semuanya tertuju pada Zhuawan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Ruang terbuka yang awalnya sunyi kini menjadi cukup bising. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Saat matahari perlahan terbit ke langit, Zhuawan perlahan membuka matanya. Dia menatap lurus ke arah lengkungan batu di depannya. Dia tahu bahwa gunung percobaan akan segera dibuka. Para penggarap lain di ruang terbuka juga menatap lengkungan batu dengan tatapan membara. Mereka semua berdiri, bersemangat untuk mencobanya. Ekspresi mereka sangat bersemangat. Akhirnya dibuka, harta karun di gunung percobaan jauh lebih banyak daripada di lantai pertama Menara Originki. Selama Anda bisa masuk jauh ke dalam gunung, imbalannya akan sangat besar. Bahkan ada beberapa kultifator yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Meskipun suara mereka tidak nyaring, para kultifator secara alami mendengarnya dengan jelas dengan pendengaran mereka yang kuat. Dong! Suara bel di kejauhan bergema di telinga semua orang. Segera setelah itu, sebuah suara yang dalam dan husuk bergema di antara langit dan bumi, gunung percobaan telah terbuka. Peserta di luar lorong, masuk. Berderak! Saat suaranya memudar, lengkungan batu yang awalnya tertutup rapat terbelah dari tengah. Apa yang muncul di depan semua orang adalah kegelapan pekat. Tidak ada yang tahu kemana arah kegelapan ini. Ayo pergi! Lengkungan batunya sudah terbuka, tunggu apa lagi? Begitu lengkungan batu terbuka, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju. Dia langsung berubah menjadi gumpalan asap dan melesat ke dalam kegelapan. Suosh! 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 Dengan upaya orang pertama, para penggarap yang tersisa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas ke kedalaman lengkungan seperti segerombolan belalang. Lengkungan batunya sangat dalam sehingga aku tidak bisa melihat dasarnya. Energi mentalku tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Zuowen agak bingung saat dia menatap kegelapan pekat di balik pintu melengkung. Saat pintu melengkung itu terbuka, dia diam-diam telah mengirimkan energi mentalnya ke dalam bentuk jarum. Namun, yang mengejutkannya adalah kegelapan yang gelap gulita sepertinya tidak ada habisnya karena menarik energi mentalnya semakin dalam. Bukannya kamu tidak bisa melihat dasarnya, tapi ada batasan ruang waktu di belakang lengkungan. Pembatasan ini sangat kuat. Begitu kamu memasuki lengkungan, kamu akan dipindahkan ke tempat tertentu di dalam gunung percobaan oleh pembatasan ruang waktu. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Bahkan terdengar sedikit heboh dan takjub. Mendengar ini, Zuowen menganggupkan kepalanya lega. Karena Xiao Hei berkata semuanya baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir lagi. Dengan satu langkah, dia langsung menghilang ke dalam lengkungan. Ketika Zuowen memasuki lengkungan, dia benar-benar merasa seperti memasuki rawa. Tubuhnya menjadi sedikit lesu, bahkan pikirannya melambat berkali-kali lipat. Penemuan ini langsung mengejutkan Zuowen. Jangan khawatir, ini adalah fenomena normal perjalanan ruang waktu. Setelah pembatasan ruang waktu ini sepenuhnya membawa Anda ke gunung percobaan, situasi Anda akan hilang sama sekali. Suara tenang Xiao Hei terdengar di telinganya, menyebabkan hati Zuowen yang awalnya gelisah menjadi tenang. Benar saja, seperti yang dikatakan Xiao Hei, perasaan tidak teratur ruang waktu ini hanya berlangsung sebentar. Segera setelah itu, Zuowen kembali normal. Ketika kakinya menyentuh tanah yang tebal, Zuowen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di terowongan yang agak sempit. Obor menyala rapi di kedua sisi terowongan. Cahaya kuning redup menarik bayangan Zuowen memanjang. Saya mendengar Lunantian berkata bahwa ada terowongan yang tak terhitung jumlahnya di gunung percobaan, dan setiap terowongan berbeda. Sepertinya saya telah dipindahkan ke salah satunya. Setelah melihat terowongan itu, Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Anak, bagian dalam gunung percobaan adalah labirin besar. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah terus bergerak maju dan menerobos segala rintangan untuk menemukan jalan yang benar. Xiao Hei tiba-tiba berkata. 469. Buah asal neraka hijau. Sosok Zuowen dengan cepat keluar melalui terowongan saat energi alami di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Tubuhnya berangsur-angsur menegang saat gelombang energi yang kuat menempel di permukaan tubuhnya, seperti ikan yang menggeliat yang tak terhitung jumlahnya. Gunung pelatihan itu penuh dengan bahaya, dan Lunantian telah dengan sungguh-sungguh memperingatkannya sebelumnya. Oleh karena itu, Zuowen tidak punya pilihan selain berhati-hati dan tidak gagal total dalam tugas semudah itu. Sosok Zuowen melintas dengan kecepatan kilat. Kira-kira beberapa menit kemudian, terowongan yang seolah tak berujung itu akhirnya berakhir. Di ujung terowongan, sebuah pintu perunggu besar perlahan muncul di garis pandang Zuowen. Zuowen menarik napas dalam-dalam sambil menatap ke pintu. Dia tahu bahwa begitu dia mendobrak pintu perunggu itu, dia harus memulai pertarungan yang sulit. Selain itu, dia harus bertarung melawan para jenius terbaik di kabupaten mungkin. Tidak ada jalan untuk mundur di jalur ini, dan dia hanya bisa menyerang sampai akhir. Bang! Tatapan Zuowen berangsur-angsur berubah menjadi tajam. Segera setelah itu, dia menghentakkan kakinya dan dengan kejam meninju pintu perunggu di depannya. Segera, suara tajam yang menusuk telinga terdengar. Jejak retakan berangsur-angsur muncul di permukaan pintu perunggu. Ketika retakan menyebar ke tepinya, pintu perunggu besar itu langsung meledak, menyebabkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Zuowen, mereka semua hancur berkeping-keping oleh kekuatannya. Setelah mendobrak pintu perunggu dengan pukulan, Zuowen melangkah masuk. Di belakang pintu perunggu ada ola yang sangat luas. Permukaan ola terbuat dari perunggu, memberikan kesan sedingin es. Langkah kaki Zuowen bergerak saat dia perlahan berjalan menuju ola. Setelah itu, langkah kakinya terhenti saat matanya menyipit saat dia menatap ke tengah ola. Yang dia lihat hanyalah platform batu persegi panjang di tengah ola. Di bagian atas platform batu ada kotak brokat seukuran telapak tangan. Astaga! Sinar cahaya tersebar dari atas ola, berubah menjadi lima kata besar. Tatapan Zuowen secara alami tertarik oleh lima kata besar saat dia tanpa sadar bergumam, buah asal neraka hijau. Sepertinya kotak brokat di platform batu berisi buah primordial asure darkness. Meskipun buah abadi hijau gelap ini hanyalah obat roh kelas 4, ini adalah salah satu yang terbaik di antara obat roh kelas 4. Ini memiliki efek meningkatkan panca indera. Ini bisa dianggap sebagai obat roh yang agak langka. Suara terkejut Xiaohei terdengar di benaknya. Zuowen memiliki pemahaman yang cukup baik tentang buah kegelapan primordial asure. Memang benar seperti yang dikatakan Xiaohei. Buah kegelapan asure purba sangat langka, dan efeknya istimewa. Itu tidak meningkatkan kekuatan asal seseorang atau menyembuhkan luka. Sebaliknya, hal itu meningkatkan kepekaan panca indera seseorang. Kekuatan esensi dan luka seorang seniman bela diri dapat ditingkatkan dan disembuhkan, tetapi panca indera adalah bawaan. Secara umum, sangat sulit untuk meningkatkannya. Dan ketajaman panca indera niscaya akan meningkatkan persepsi seorang seniman bela diri terhadap beberapa bahaya di dunia luar, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan respon yang tepat. Dibandingkan dengan energi esensi, panca indera sebenarnya lebih penting bagi seorang seniman bela diri. Bagaimanapun juga, seorang seniman bela diri dengan panca indera yang kuat, meskipun kekuatannya lemah, masih dapat mengandalkan inderanya yang tajam untuk merasakan bahaya terlebih dahulu dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, buah kegelapan primordial azure lebih berharga daripada obat roh kelas 5 biasa. Itu adalah eksistensi yang patut diperebutkan di dunia luar. Oleh karena itu, setelah Zawon melihat kata-kata di platform batu, tatapannya segera menjadi lebih tajam. Jenis obat roh yang meningkatkan panca indera ini sangat menarik baginya. Anak laki-laki, ada lapisan pembatas yang sangat keras di sekitar platform batu. Pembatasan ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa kamu langgar, kata Xiao Hei tiba-tiba. Larangan. Mendengar hal tersebut, Zawon pun memperhatikan bahwa permukaan platform batu tersebut memang tertutup lapisan cahaya berwarna-warni yang mengalir. Lapisan penghalang ini berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Setelah diperiksa lebih dekat, itu cukup indah dan berwarna-warni. Apakah itu benar-benar berlebihan seperti yang kamu katakan? Sedikit mengernyit, Zawon agak ragu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tangan kanannya sudah siap menyerang. Diirini angin kencang, ia bersiul menuju penghalang pembatas di depannya. Buk-buk-buk. Dengan erangan teredam, Zawon tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia mengusap jaring itu di antara ibu jari dan telunjuknya dan menatap dengan kaget pada penghalang yang tidak rusak di depannya. Bahkan tidak ada satupun riak yang muncul di penghalang. Ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang. Sungguh pembatasan yang kuat. Aku tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Haha, Anda benar-benar orang kampung. Mereka yang berasal dari kota-kota tingkat rendah semuanya sangat bodoh. Anda benar-benar menggunakan tinju Anda untuk melanggar batasan pada platform batu. Naif sekali. Suara dingin terdengar dari kiri. Memiringkan kepalanya sedikit, Zuawan segera melihat seorang pemuda berwajah dingin berjubah biru perlahan keluar dari pintu perunggu besar di sebelah kiri. Dia memandang Zuawan dengan ekspresi mengejek. Lu hang dari kota Tungku. Melihat pemuda berpakaian biru itu perlahan keluar dari pintu perunggu besar, Zuawan segera mengenalinya. Orang ini adalah jenius nomor satu di kota super, kota Tungku. Kekuatannya juga berada pada tahap awal roda kedua tahap kaisar tertinggi. Selain itu, peringkatnya di tablet langit dan bumi sedikit lebih tinggi daripada peringkat Zuawan. Kalau begitu beritahu aku bagaimana cara mendapatkan buah asal kegelapan hijau di dalam kotak di platform batu. Zuawan sama sekali tidak marah dengan sikap Lu hang yang mengejek. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap Lu hang. Dia tahu bahwa Lu hang adalah seorang jenius dari kota super. Dia pasti tahu lebih banyak tentang situasi di gunung percobaan daripada dia. Orang udik desa akan selalu menjadi orang udik desa. Bagaimanapun, kamu akan tersingkir olehku sebentar lagi, jadi sebaiknya aku memberitahumu. Lu hang tidak bergerak. Sebaliknya, dia berjalan sampai jaraknya sekitar 50 meter dari Zuawan dan menatap Zuawan dengan mata menyipit. Meskipun dia menunjukkan sikap meremehkan Zuawan, Zuawan tetaplah seorang jenius di wilayah panggung surga. Meskipun dia berasal dari kota tingkat rendah, dia tetap tidak akan meremehkannya. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mencapai tahap kaisar tertinggi bukanlah orang yang sederhana. Saat ini, dia harus lebih berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Huff, sejujurnya, ada banyak sekali jalan di dalam gunung percobaan. Di ujung setiap lorong ada sebuah pintu perunggu besar. Membuka pintu perunggu akan membawa anda ke aula besar yang mirip dengan ini, dan pasti akan ada harta karun yang sesuai di aula ini. Bahkan seorang penggarap realem kaisar tertinggi roda ke-9 mungkin tidak dapat menghancurkannya. Jadi, pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk menghancurkannya sendirian. Dan hanya ada satu cara untuk membuka batasan tersebut, yaitu dengan menggunakan tanda lawan sebagai kunci untuk membuka batasan tersebut. Mata Zuawan menyipit saat mendengar ini. Dia tidak bisa tidak melihat jejak panggung surga di telapak tangan kanannya. Jadi ternyata seseorang harus menggunakan jejak semacam ini untuk membuka batasannya, dan itu pasti jejak lawannya. Dengan kata lain. Maksudmu, jika aku ingin mendapatkan harta karun dalam batasan, aku harus berusaha sekuat tenaga dan mengalahkan lawanku. Ekspresi Zuawan sangat tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu sudah memahaminya dengan cukup cepat. Jadi jika aku ingin mendapatkan harta karun di sini, aku harus mengalahkanmu dan melenyapkanmu. Hehehe. Luhang mengjilat bibirnya yang pecah-pecah dan mencibir. Oh, anda begitu yakin bahwa anda bisa mengalahkan saya. Zuawan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Dengan kekuatannya saat ini sebagai kultifator tahap kaisar tertinggi tingkat menengah, dia bisa dengan mudah mengalahkan Luhang bahkan tanpa menggunakan kartu truf apapun. Jadi Zuawan sama sekali tidak menganggap serius Luhang. Meskipun budidayamu juga telah mencapai tahap awal tahap kaisar tertinggi, kamu hanya berasal dari kota tingkat rendah. Kota tingkat rendahmu tidak dapat dibandingkan dengan kota super kami dalam hal keterampilan baju besi, harta spiritual, dan ramuan spiritual. Jika kita berada pada tingkat kultifasi yang sama, anda pasti akan kalah. Luhang tampak sangat percaya diri. Meskipun budidayanya sama dengan budidaya Zuawan pada tahap awal tahap kaisar tertinggi, ia yakin bahwa Zuawan, yang berasal dari kota tingkat rendah, tidak akan memiliki sumber daya yang baik untuk digunakan. Dia tidak memiliki kartu truf yang kuat, jadi dia tidak takut sama sekali. Faktanya, dia bahkan sangat percaya diri. Pada saat ini, di peron di puncak gunung, lima raja dan banyak penguasa kota menahan nafas saat mereka melihat monolit langit dan bumi. Ada banyak layar cahaya di monolit. Layar cahaya ini menyalah sesuai dengan situasi di berbagai aola di gunung percobaan. Sosok-sosok melintas dan perkelahian serta tabrakan yang sangat intens pun terjadi. Jelas sekali, layar cahaya ini adalah pengawasan Numinous Treasures yang ditempatkan Elefenantian dan yang lainnya di dalam gunung percobaan. Pada saat ini, gambar di dalamnya sedang dikirim ke monolit langit dan bumi. Eh! Tatapan semua orang beralih dan tiba-tiba berhenti di salah satu layar. Di layar itu ada Zouan dan Luhang, yang saling berhadapan dari jauh. Setelah melihat kedua sosok itu dengan jelas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka dengan takjub. Tatapan mereka menjadi tajam dan penuh harap. Itu Luhang dari kota Super Furnace City dan Zouan dari Ratan Armor City. Aku tidak mengira bahwa para jenius dari wilayah tingkat surga akan bertemu di awal gunung. Peringkat mereka di monolit langit dan bumi sangat dekat. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan sengit. Saya pikir Luhang akan menang. Bagaimanapun, Luhang lahir di kota Super. Latar belakangnya jauh lebih dalam daripada kota Sirah Rotan Zouan. Di tengah kerumunan, Gu Yuetian dan Kiyu Chou juga memperhatikan layar Zouan dan Luhang. Ketika mereka melihat lawan Zouan adalah Luhang, alis mereka berkerut. Mereka tidak mengira Zouan akan bertemu lawan sekuat itu di awal gunung. Ini bisa dianggap sangat sial. Ha ha, Tuan Gu, sepertinya keberuntungan Rotan Armor City Anda sangat buruk. Bakat Zouan memang tidak buruk, tetapi dengan latar belakang kota tingkat rendah Anda yang menyedihkan, seberapa besar kekuatan pertempuran yang bisa dimiliki oleh para jenius yang dibina. He he. Seorang pria bertelanjang kaki dan berkulit gelap tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ke layar. Ketika dia melihat Gu Yuetian tidak jauh dari sana, matanya penuh dengan ejekan. Pria bertelanjang kaki ini adalah Luteng, penguasa kota-kota Tungku. Sebagai penguasa kota dari kota Super, Luteng tidak menyembunyikan rasa jijik dan jijiknya terhadap kota-kota tingkat rendah. Meskipun seekor kuda hitam dari kota tingkat rendah tiba-tiba muncul dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas, itu hanya menggerakkannya sedikit. Menurutnya, Zouan ini tidak berguna. Meskipun dia adalah seorang kultifator kerajaan roda kedua awal, kekuatan sebenarnya mungkin sangat rendah. Lagi pula, seberapa kuatkah kejeniusan kota tingkat rendah? Tuan Kota Lu, kamu tidak boleh terlalu yakin dengan kata-katamu. Tingkat budidaya Luhang Anda tidak jauh lebih tinggi dari tingkat budidaya Zouan. Masih belum diketahui siapa yang akan menang pada akhirnya. Gu Yuetian mengabaikan rasa jijik di wajah Luteng dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Oh, sepertinya Anda sangat percaya pada Zouan itu. Namun, kepercayaan diri yang membabi buta bukanlah hal yang baik. Pada akhirnya, kegembiraan yang luar biasa akan berubah menjadi kesedihan. 470. Pencekikan Kera Iblis Ekspresi Gu Yuetian agak jelek. Penghinaan dan penghinaan Luteng yang tidak terselubung seperti pisau yang memotong harga dirinya. Namun, dia tidak marah. Lagi pula, dibandingkan dengan kota super, kota zirah rotan mereka tidak signifikan. Zouan, saya percaya pada kekuatan Anda. Meskipun Luhang kuat, kamu juga tidak lemah. Gu Yuetian berpikir sendiri sambil menatap tajam sosok Zouan di layar cahaya. Dia sangat berharap Zouan mampu mengalahkan Luhang dan memberitahu Luteng bahwa meskipun kota armor rotan mereka adalah kota tingkat rendah, hal itu tidak bisa dianggap enteng. Di sampingnya, Kiyu Chou dan Ouyang yuntuh sedikit mengernyit. Mereka juga tidak terlalu tertarik dengan perkataan Luteng. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota batu rusak mereka, jadi mereka berdua tidak bisa membantahnya. Zouan dan Luhang saling berhadapan dari kejauhan di dalam aulah besar. Keduanya tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menyipitkan mata saat menilai satu sama lain. Zouan, peringkatku di tablet langit dan bumi lebih tinggi dari peringkatmu. Ini berarti kekuatanmu secara keseluruhan lebih lemah dariku. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk menarik diri sendiri. Luhang membuka mulutnya dan berkata. Meskipun Luhang meremehkan kelahiran Zouan, Zouan tetaplah seorang kaisar roda dua yang terhebat. Tidak peduli betapa lemahnya dia, dia tidak boleh terlalu lemah. Dia tahu jika Zouan berusaha sekuat tenaga, dia yakin dia bisa menang, tapi itu akan sedikit sulit. Apalagi mereka baru saja memasuki gunung percobaan. Jika mereka berusaha sekuat tenaga dan terluka secepat ini, itu akan sangat merugikan mereka dalam pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, Luhang mulai membimbing Zouan dengan sabar. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Oleh karena itu, aku menyarankanmu untuk mundur. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan bertindak berlebihan. Ledakan Tatapan Zouan tenang seperti air dari awal hingga akhir saat dia melangkah maju. Aura mengesankan yang sangat besar seperti gunung tiba-tiba melonjak keluar secara eksplosif dari tubuhnya. Dan itu secara praktis membentuk angin kencang yang sangat menakutkan di area seluas lebih dari 10 meter di sekitarnya yang bersiul seperti ujung pisau. Pupil mata Luhang menyusut hingga seukuran jarum saat dia menatap kosong ke arah Zouan. Dia berkata dengan tidak percaya, Kamu telah menembus tahap kaisar roda dua pertengahan. Di peron di puncak gunung, banyak penguasa kota yang sedang menonton Zouan dan Luhang di layar cahaya terdiam ketika mereka merasakan aura kuat meledak dari tubuh Zouan. Zouan telah menembus tahap kaisar roda dua pertengahan. Aura yang kuat itu memang merupakan tahap pertengahan kaisar roda kedua. Bukankah kecepatan kemajuan Zouan ini terlalu cepat? Dua bulan lalu, dia baru berada pada tahap awal roda kedua alam kaisar tertinggi. Bagaimana dia bisa menerobos dalam waktu sesingkat itu? Sepertinya Luhang akan menderita kerugian besar. Aku khawatir hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Zouan memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Diskusi dan keributan terdengar satu demi satu. Platform itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Bahkan lima tokoh terkemuka di depan kelompok memperhatikan keributan di belakang mereka dan memfokuskan pandangan mereka pada layar cahaya Zouan. Zouan ini memang lumayan. Bahkan aku tidak menyangka kecepatan kemajuannya. Luh nantian mengangguk. Dia menjadi semakin tertarik pada Zouan. Empat tokoh lainnya mengangguk setuju. Sebenarnya, fakta bahwa Zouan mampu mencapai sejauh ini dan bahkan menerobos ke tahap pertengahan alam kaisar tertinggi sudah cukup bagi mereka untuk merasa sangat puas dengan kejeniusan kota tingkat rendah ini. Mereka berlima sebenarnya ingin merekrut Zouan ke dalam wilayah pengaruh mereka sendiri. Bagaimanapun, bakat Zouan sudah jelas. Di tengah kerumunan, senyuman Luteng yang awalnya percaya diri dan bertelanjang kaki perlahan membeku saat dia merasakan aura kuat Zouan. Kelopak matanya bergerak-gerak dan ekspresinya menjadi gelap. Tuan Kotalu, saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita tidak boleh terlalu percaya diri dalam segala hal. Jika tidak, kita akan sangat gembira ketika saatnya tiba. Pada saat ini, wajah Gu Yuetian dipenuhi dengan senyuman puas dan senang. Budidaya Zouan telah menembus tahap pertengahan alam Kaisar Roda Kedua, yang jauh melampaui ekspektasinya. Dia sangat senang saat melihat ekspresi kaku di wajah Luteng. Luteng mendengus dingin dan menatap Gu Yuetian dengan dingin. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah Kaisar Roda Dua Tengah benar-benar menakjubkan. Kaisar Roda Kedua awal mungkin bisa mengalahkan Kaisar Roda Kedua pertengahan. Meskipun Luteng agak terkejut karena budidaya Zouan telah mencapai pertengahan tahap Kaisar Roda Kedua, dia telah memberikan satu-satunya harta roh tingkat bumi tingkat rendah milik penguasa kota kepada Luhang demi pertempuran untuk menara asal Ki ini. Terlebih lagi, dia bahkan telah mengajari Luhang serangkaian teknik baju besi tingkat kerajaan. Dengan dua kartu truf yang kuat ini, Luhang mungkin benar-benar menjadi Kaisar Roda Dua Menengah dalam pertarungan sesungguhnya. Di sisi lain, Zouan hanyalah seorang kultifator dari kota tingkat rendah. Dia percaya bahwa Zouan tidak mungkin memiliki harta roh tingkat bumi atau serangkaian teknik baju besi tingkat kerajaan. Perbedaan antara keduanya sangat jelas terlihat. Bahkan jika tingkat kultifasi Zouan lebih tinggi daripada Luhang, Luteng masih yakin bahwa Zouan tidak akan bisa menandingi Luhang. Gu Yuetian tidak ingin berdebat dengan Luteng yang arogan. Sebaliknya, dia menatap lekat-lekat ke layar cahaya. Kenyataannya, dia juga merasa agak tidak nyaman dan tidak yakin. Di dalam aula, Luhang memandang Zouan di depannya dengan ragu. Dia berkata dengan ketakutan, saya benar-benar tidak mengira kamu akan berhasil menerobos. Namun, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena tingkat kultifasimu lebih tinggi dariku, maka kamu benar-benar sedikit menggelikan. Setelah itu, Luhang maju selangkah dan menamparkan tas kian kun miliknya. Dia mengeluarkan tombak hitam. Begitu tombak itu muncul, ia memancarkan aura yang sepertinya mengubah ruang itu sendiri. Harta karun roh tingkat bumi. Zouan mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa aura tombak hitam itu tidak lebih lemah dari tombak naga hitam milik Suliang. Itu juga harus menjadi harta roh tingkat bumi tingkat rendah. Kamu cukup berpengetahuan, tapi... Suara mendesing. Sebelum Luhang menyelesaikan kata-katanya, dia sudah mengambil langkah pertama. Tangan kanannya menamparkan tombak panjang itu, dan dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi busur aneh saat dia menyerang langsung ke arah Zouan. Kecepatannya begitu cepat hingga hampir membentuk suara tajam di udara. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan terkejut dengan serangan mendadak Luhang. Namun, bibir Zouan menyeringai. Dentang. Dia mengulurkan tangan kanannya ke punggung dan tiba-tiba menariknya keluar. Cahaya darah berubah menjadi tombak darah besar di telapak tangannya. Dia memegang gagang tombak darah dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Ding. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Segera, bola bunga api yang menyilaukan meledak di udara. Tidak diketahui kapan, tapi tombak berwarna merah darah telah membombardir ujung tombak hitam yang menyapu ke arahnya seperti ular berbisa. Kekuatan yang kuat hampir menyebabkan tombak hitam yang menusuk ke dada Zouan menyimpang dari lintasannya dan menembak ke arah kanan. Di sisi lain tombak, wajah Luhang menunjukkan ekspresi terkejut. Reaksi Zouan agak di luar dugaannya. Terlebih lagi, tombak yang diayunkan Zouan dengan santai barusan sebenarnya menyebabkan tangannya mati rasa. Dia hampir kehilangan cengkeraman tombak di tangannya. Luhang mengambil satu langkah di udara dan memutar pinggangnya 360 derajat di udara. Dengan bantuan putarannya, tangan kanan Luhang mengencang, seketika menyebabkan tombak yang menyimpang dari lintasannya menyapu ke arah kepala Zouan. Dengan mendengus dingin, sudut mulut Zouan dipenuhi rasa dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan pada saat tombak itu bersentuhan dengannya, dia menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dan benar-benar membuat tombak hitam itu terbang. Luhang yang berada di udara langsung menjadi tidak stabil. Dengan kekuatan tubuh Zouan saat ini, bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda dua biasa mungkin bukan tandingannya. Oleh karena itu, Zouan sama sekali tidak menganggap serius Luhang. Lagi pula, Luhang bahkan belum menggunakan satu gerakan pun. Namun, reaksi Luhang sangat tajam. Dia mengambil beberapa langkah di udara, menyebabkan riak di udara menyebar seperti gelombang. Luhang menjentikkan tangan kanannya dan tombak hitam itu melesat ke arah Zouan dari bawah. Huff! Anda ingin mati? Rasa dingin di mata Zouan semakin tebal. Dia menjentikan kaki kanannya dan kekuatan yang kuat meletus. Kaki kanannya menghantam tombak hitam seperti bola meriam. Riak-riak udara menyebar, menyebabkan Luhang tersandung ke belakang. Ekspresi Luhang kali ini berubah total. Kekuatan Zouan benar-benar melebihi ekspektasinya. Bahkan serangan biasa seperti ini sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti gunung tai sedang runtuh menimpanya. Dia merasa seperti dia akan hancur berkeping-keping kapan saja. Apakah Zouan ini aneh? Kenapa dia begitu kuat? Tombak di tangan kanannya tiba-tiba menghantam tanah, dan Luhang nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya terhadap Zouan dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Zouan, yang berada di depannya, memberinya ilusi bahwa dia tidak terkalahkan. Gunakan gerakan apapun yang kamu punya, atau kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Zouan dengan lembut melangkah maju dengan tombak berwarna merah darah di tangannya. Dia menatap Luhang dengan acuh-ta'acuh. Itulah yang kamu katakan. Wajah Luhang merosot dan tatapannya menjadi agak menyeramkan. Dia mengayunkan tombak di tangan kanannya ke udara dan gelombang energi dunia melonjak ke tombak hitam itu. Dalam sekejap, permukaan hitam tombak hitam itu menjadi seperti lumpur dan mulai menggeliat. Tombak kera iblis. Dengan teriakan pelan, mata Luhang tiba-tiba menjadi hitam pekat. Bahkan Zouan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat warna hitam pekat itu. Di saat yang sama, gerakan hitam di permukaan tombak hitam di tangan Luhang akhirnya berhenti. Segera setelah itu, menyebar ke segala arah. Titik-titik hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya membentuk seekor kera raksasa di belakang Luhang. Mata kera itu persis sama dengan mata Luhang, keduanya hitam pekat. Tombak kera iblis, pencekikan kera iblis. Luhang menghentakkan kakinya dan angin astral yang tak terhitung jumlahnya berhembus dari bawah kakinya. Tanah retak dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melayang. Itu adalah pemandangan yang sangat berlebihan dan menakutkan. Zouan, dengan dukungan kera iblis, kekuatanku jauh melebihi kekuatanmu. Aku khawatir kamu akan kalah. Mata Luhang yang hitam pekat sama sekali tidak fokus. Pada saat ini, anehnya mereka menatap Zouan di depannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman gelap dan dingin. Seluruh tubuh Luhang berubah menjadi bayangan hitam aneh dan langsung berlari menuju Zouan. Kera iblis di belakangnya juga menepuk dadanya dan meraung keras. Ia juga mengambil langkah besar dan bergegas menuju Zouan. Kekuatanmu jauh melebihi kekuatanku. Zouan menggelengkan kepalanya dan mengayunkan tombak berwarna merah darah di tangan kanannya. Dalam sekejap, area beberapa puluh meter di sekitar Zouan diselimuti kabut. Suasana menjadi sangat aneh saat itu. Terima kasih.